Kata-kata perisuan Xin datang dari lubuk hatinya, yang sangat menyentuh hati Su Fang. Menyingkirkan token itu, Su Fang tetap diam untuk waktu yang lama. Luo tertawa dan berkata, Apa? Apakah kamu tergerak oleh kata-kata wanita itu? Dia tidak buruk? Terima saja dia. Ada banyak manfaatnya. Coba pikirkan, Suan Yintian setidaknya adalah kaisar abadi, dan kekuatannya juga luar biasa. Dengan cara ini, Anda akan memiliki dua ahli lagi, dan Anda juga dapat menyelesaikan masalah fisiologis Anda, membunuh dua burung dengan satu batu. Su Fang berkata, Batuk, batuk, Luo, bukan saja kamu tidak serius, kamu juga sedikit tidak tahu malu. Luo Zen berkata, Apakah saya salah? Jalur kultivasi itu panjang dan penuh bahaya. Dengan seorang wanita, akan lebih menyenangkan. Su Fang, menurutku kamu semakin membosankan, atau ada masalah di area itu? Jelas tidak ada masalah. Su Fang dengan tegas membantah. Mungkin tidak banyak pria yang mengakui hal seperti itu. Lelucon yang luar biasa, dengan aura yang yang murni, vitalitas yang kuat, dan yang ki yang melimpah. Bagaimana mungkin ada masalah di area itu? Wanita ini memiliki perasaan padamu, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan padanya. Karena dia memiliki perasaan padamu, mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Belum sampai sejauh itu. Saat itu, untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh solusi sejati etiril, Anda mengusulkan aliansi pernikahan dengan Suan Sin. Bagi Anda, dia tidak ragu-ragu memorbankan reputasinya dan setuju. Di jamuan Clear Sky Myriad Scroll Gate, dia membela Anda di depan umum. Ketika dia mendengar bahwa kamu terjebak di alam void di dalam mausolem kekaisaran, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kali ini, dia sangat peduli padamu, tapi kamu benar-benar tidak berperasaan. Apakah kamu harus memiliki sesuatu dengan seorang wanita agar bisa disebut setia? Aku menyelamatkannya berkali-kali, tapi aku tidak berharap dia melakukan apapun padaku. Aku berhutang budi padanya, dan aku akan membalasnya dua kali lipat. Bagaimana kamu bisa membalasnya? Dia jelas memiliki perasaan padamu, tidak, Luwosa. Menurutku kamu harus membalasnya dengan dagingmu. Luwosa, kamu merindukan wanita, kan? Mengapa kamu tidak mencari kesempatan untuk mengumpulkan roh primordial yang abadi dari beberapa kultifator wanita dan mengirim mereka untuk menemanimu di batu giyok darah? Kedengarannya itu ide yang bagus. Darah yang telah diubah oleh Sufang tiba-tiba membentuk pusaran air, mengangkat butiran darah yang berisi surat wasiat. Itu terbentuk ketika dia menantang Yan Sen Xin hari itu dan membuat sumpah darah. Wajah Perisuan Xin muncul di benak Sufang. Mata dinginnya menunjukkan sedikit kesedihan. Perisuan Xin terluka parah oleh Yan Sen Xin. Hatinya dipenuhi rasa sakit, dan dia telah mencapai hambatan dalam kultifasinya. Untuk memenuhi sumpah darah, aku akan bertarung sampai mati dengan Yan Sen Xin. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh Yan Sen Xin untuk mengisi kebencian di hati Suan Xin dan menghapus kesedihan di matanya sebagai balasannya. Jika Perisuan Xin mendengar apa yang kamu katakan, dia pasti akan melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu dan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Sufang memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak, kamu telah membentuk hubungan takdir dengannya. Aku jamin kalian berdua pasti akan terjerat bersama di masa depan. Luo, kamu berbicara omong kosong lagi. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang serius? Apa yang serius? Ras Iblis telah menyusup ke domain abadi ini. Dengan perubahan di dunia, mereka mulai menunjukkan tari mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka sepenuhnya menyerang domain abadi ini. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi manusia yang berkultifasi, tetapi tidak ada seorang pun dari berbagai kekuatan yang membedulikannya. Mereka semua fokus untuk merebut tubuh tertinggi di kandang pemakaman dewa. Jika kita tidak bersiap sekarang, begitu malapetaka terjadi, umat manusia pasti akan musnah. Manusia pada dasarnya rakus. Siapa yang tidak melakukannya untuk dirinya sendiri? Kamu masih sangat lemah sekarang. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Kamu harus fokus pada peningkatan kekuatanmu. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu bisa memikirkan orang lain. Luo, kamu benar. Kekuatan selalu menjadi raja. Mendesis. Darahnya mendidih. Sebagian kecil dari janin darah jiwa es yang belum dimakan dan digabungkan dengan air darah memancarkan cahaya darah gelap di bawah kekuatan melahap air darah yang kuat. Seperti es yang jatuh ke dalam air mendidih, itu berubah menjadi aura berdarah sedikit demi sedikit dan menyatu dengan laut darah mata air kuning. Dia juga menggunakan teknik transformasi wadah untuk memurnikan ramuan, benda spiritual, dan pil langit abadi yin yang menjadi cairan spiritual dan terus menuangkannya ke dalam air darah. Api kehidupan menyala dan laut darah mata air kuning terus mendidih. Beberapa pikiran jahat yang terkandung dalam janin darah jiwa es juga dimurnikan oleh Su Fang menggunakan api sejati yang murni. Mereka berubah menjadi yinki murni dan diserap oleh roh primordialnya. Kemudian, dia mengolah kitab suci iblis surgawi untuk memelihara dan memperkuat roh primordialnya, terus menerus menyembuhkan luka yang diderita roh primordialnya ketika dia mengambil alih tubuh iblis malam. Laut darah musim semi kuning berubah sedikit demi sedikit. Pedang reinkarnasi mata air kuning melayang di air darah, melepaskan kekuatan dewa reinkarnasi yang mengejutkan. Itu dibudidayakan dan digabungkan dengan laut darah musim semi kuning. Ia juga mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, terus menerus menyerang yang meridian ke-25. Su Fang dapat merasakan meridian ini akan berhasil. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dunia. Dengan tambahan sinar matahari, mengolah transformasi sembilan yang sembilan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Tentu saja, itu juga karena esensi lin yihan dan janin darah jiwa es. Kebenaran etiril, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, teknik reinkarnasi musim semi kuning, asap serigalan raka darah, awan api ilusi, teknik melonjak surga kaisar tirani, dan dua seni hebat ras iblis. Di masa depan, akan ada lebih banyak peluang untuk bertarung dengan ras iblis. Untuk memahami ras iblis dengan lebih baik, Su Fang meningkatkan budidaya tangan penutup langit sembilan neter dan teknik gerakan dewa hantu. Namun, itu bukanlah level pertama yang dia peroleh sebelumnya, melainkan level kedua yang dia peroleh dari Raja Bamo. Kuali penciptaan timba langit, segel langit kaisar penyegel iblis, dan artefak dao lainnya diintegrasikan lebih lanjut. Pagoda enam jalan suan huang, laburo awan api, dan pedang siang berbintang terus ditingkatkan di kuali penciptaan timba langit. Bahkan tubuh kaisar mayat secara bertahap mencapai ketinggian baru setelah disempurnakan dalam kuali transformasi wadah. Di lempeng darah iblis surgawi, roh primordial kedua menggunakan kekuatan suci artefak dao untuk melemahkan iblis malam ke kondisi terlemah, bersiap untuk melahap iblis malam. Para ahli dan big goblin tinggal di lembah di luar, berkultivasi dengan bantuan pembuluh darah roh kuno, pelet langit abadi yinyang, dan sumber daya lainnya. Peningkatan mereka sungguh mencengangkan. Kekuatan Su Fang secara keseluruhan semakin ditingkatkan dan diubah. Tiga tahun lagi berlalu. Cii. Dalam keadaan terus-menerus melahap janin darah jiwa beku, pil dalam jumlah besar, dan benda spiritual, ada gerakan tiba-tiba di tubuhnya. Gerakan ini tidak datang dari tempat lain, melainkan dari istana dao langit dan bumi. Meridian ke-25 yang diserang sebagian besar terbakar dengan jumlah api yang ki yang mencengangkan. Yang meridian ke-25 akan segera lahir. Su Fang terkejut dan senang. Dia mengumpulkan semua yang kidi yang meridiannya, menyalakan api sejati yang murni, dan mulai menyerang meridian ini dengan ganas. Bahkan kekuatan dunia yin yang dari fragment dunia mengalir ke meridian ini. Di dalam istana dao langit dan bumi, ada sejumlah besar kekuatan ilahi yang murni yang juga mengalami transformasi. Pedang samsara dunia bawah juga memasuki istana dao langit dan bumi, berkultivasi dengan bantuan roh pedang. Cii. Setelah hening beberapa saat, semua kekuatan di tubuhnya, termasuk aura fragment dunia dan aura istana dao langit dan bumi, diserap oleh meridian ke-25. Sebuah aura muncul dan meluas. Di meridian ke-25, ledakan yang kisuan gua meledak. Semburan api yang murni menyapu dari satu ujung meridian ke ujung lainnya, dan kemudian menutupi seluruh istana dao langit dan bumi. Kemudian menyapu istana dao langit dan bumi, sampai ke meridian ke-25. Meridian ke-25 bergetar, dan seluruh meridian langsung berubah dari keadaan membakar api sejati yang murni menjadi meridian polos berwarna giyok. Ia secara aktif mendekati yang meridian terakhir di istana dao langit dan bumi. Ekornya terhubung, membentuk istana dao langit dan bumi dengan 25 yang meridian. Su Fang merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba tercerahkan. Yang Ki dalam jumlah besar mengalir bebas di 25 yang meridian, melonjak pesat. Kemudian, ia beredar di setiap meridian, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Yang Ki-nya jelas telah mengalami perubahan kualitatif, dan ada juga perubahan kuantitatif. Vitalitas tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat, dan vitalitasnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Dia terus melahapil dan mengolahnya lebih jauh, mengisi kembali yang Ki yang dikonsumsi oleh meridian ke-12 dan ke-15. Dia juga menyerap Froski dari alam suci esensi kekacauan. Tiga bulan lagi berlalu. Berdengung. Tiba-tiba, ada keributan dari token Clear Skist and Towsan Scrolls Door. Murid khusus Su Fang telah datang ke istana kekaisaran negara gelombang ilahi. Suara Grand Elder dari Clear Skist and Towsan Scrolls Door berasal dari token tersebut. Ini sangat mendesak, dan tidak diketahui masalah mendesak apa yang telah terjadi. Su Fang memulihkan tubuh fisiknya dan terbang keluar dari alam transformasi wadah. Pada saat ini, suara Canggu Abadi dari Konstelasi Sembilan Surga juga terdengar, Guru, Anda masih berada di dunia abadi gelombang ilahi. Su Fang menjawab, Canggu Abadi, kamu juga datang ke dunia abadi gelombang ilahi. Baru saja, pintu seribu gulungan langit cerah tiba-tiba memanggilku ke istana kekaisaran. Apa yang terjadi? Setelah hening beberapa saat, suara berat imortal Canggu terdengar lagi, perisuan sin telah diculik oleh ahli ras iblis. Apa? Kepala Su Fang berdengung. Dia memikirkan metode kejam ras iblis terhadap manusia kultifator perempuan. Lau juga agak cemas, Su Fang, kamu harus menyelamatkan perisuan sin sesegera mungkin. Jika tidak, kekejaman ras iblis jauh di luar imajinasimu. Ledakan. Aura yang menakjubkan, bersama dengan aura amat buruk, membubung ke langit. Para ahli dan big goblin yang berkultifasi di lembah semuanya terkejut. Bukan hanya karena aura Su Fang menjadi semakin mencengangkan, tetapi mereka juga menebak-nebak apa yang terjadi hingga membuatnya begitu kejam. Bai Ling bertanya dengan prihatin, Saudaraku, apa yang terjadi? Perisuan sin telah diculik oleh ras iblis. Mari kita pergi ke istana kekaisaran negara gelombang ilahi terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang terjadi. Suara dingin Su Fang mengungkapkan aura pembunuh yang tiada taraf. Ras iblis apa yang sebenarnya menculik nyonya kita? Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Kaisar Vermilion meraung, mengguncang lembah. Meskipun perisuan sin adalah pendamping daubudidaya ganda Su Fang, dia juga adalah nyonya dari para ahli ini dan goblin besar. Para ahli dan big goblin semuanya bersemangat. Su Fang menyerap alam transformasi wadah ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengumpulkan pembuluh darah roh. Suara mendesing gelombang. Sosok Su Fang bersinar, menghilang dari lembah. Setelah maju ke alam abadi bulu, meskipun Su Fang masih tidak bisa terbang seperti ahli alam abadi, kemampuan terbangnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia juga bisa menggunakan kekuatan penuh dari kipas bulu. Jika dia menggunakan kipas bulu, kecepatannya tidak akan lebih lambat dari ahli alam abadi. Dalam perjalanan, Su Fang juga mengirimkan pesan kepada Aotian Changhen, menanyakan keseluruhan cerita. Jadi ternyata, setelah dua sekte besar memasuki alam abadi gelombang ilahi, mereka menyelidiki pergerakan ras iblis sambil menekan pemberontakan para pembudidaya di Mendau di negara gelombang ilahi. Para eselon atas dan murid sekte semuanya tinggal di istana kekaisaran negara gelombang ilahi sambil mencari segel surgawi kaisar penyegel iblis. Perisuan Sin tidak terkecuali, dia tinggal di istana yang relatif terpencil di istana kekaisaran. Ada banyak ahli di dua sekte besar, dan istana kekaisaran penuh dengan susunan dan penghalang. Bahkan ahli alam abadi tidak berani menerobos masuk ke dalam istana. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa seorang ahli ras iblis menyelinap ke istana kekaisaran negara gelombang ilahi dan mengambil keuntungan dari fakta bahwa Tong Yue, murid khusus dari konstelasi sembilan surga, sedang keluar. Dia menelan dan mengambil alih tubuhnya, lalu memasuki istana secara terbuka dan mengunjungi perisuan Sin. Konstelasi sembilan surga dan gerbang seribu gulungan langit jernih telah membentuk aliansi, dan murid khusus dari dua sekte besar memiliki kontak dekat satu sama lain. Perisuan Sin dan Tong Yue adalah teman lama, jadi tentu saja, dia tidak waspada. Dia tiba-tiba disegel oleh ahli ras iblis, lalu keluar dari istana. Baru setelah dia meninggalkan istana kekaisaran, perisuan Sin menggunakan mantra terlarang untuk mengaktifkan artefak Dao yang telah disiapkan khusus oleh Xuan Yintian untuknya. Xuan Yintian, yang berada jauh di Clear Sky Towsan Scrolls Gate, merasakannya melalui artefak Dao, dan buru-buru menggunakan kemampuan tertinggi untuk mengirim pesan ke ahli Clear Sky Towsan Scrolls Gate yang menjaga istana. 1232 Setelah menerima pesan Xuan Yintian, para petinggi pintu seribu gulungan langit jernih di istana kekaisaran negara air ilahi mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada perisuan Sin. Penguasa abadi dari pintu seribu gulungan langit cerah secara pribadi mencari dan melacak aura tersebut. Akhirnya, mereka menemukan jejak para ahli ras iblis di luar kota kerajaan. Terjadilah pertempuran besar. Pakar ras iblis berubah menjadi iblis surgawi dengan kekuatan dewa abadi. Selain itu, ada raja abadi dari ras iblis dan banyak ahli Dao iblis lainnya. Raja iblis itu benar-benar berhasil melarikan diri bersama perisuan Sin. Pintu seribu gulungan langit cerah terkejut, jadi mereka mengumpulkan semua orang di istana kekaisaran untuk mendiskusikan sebuah rencana. Suara mendesing gelombang. Sufang terbang melintasi langit dan muncul di atas kota kerajaan negara air ilahi. Siapa kamu? Lebih dari selusin ahli dari dua sekte yang sedang berpatroli di langit segera berkumpul. Sufang membalik tangannya dan menunjukkan tanda murid istimewanya. Para ahli dari kedua sekte segera menunjukkan rasa hormat dan buru-buru membiarkannya lewat. Dia melewati lapisan formasi susunan. Ketika dia tiba di luar balai kota negara air ilahi, Sufang dah memindai dengan kekuatan penuhnya. Dia merasakan aura familiar di aula. Yang mengejutkan Sufang adalah ada juga ahli dari Huo Yansin Rikyo. Di antara mereka, ada aura yang sangat familiar. Manik darah yang dibentuk oleh sumpah darah di tubuhnya bergetar saat merasakan aura ini. Yansensin Aura Yansensin menjadi lebih dalam. Jelas sekali dia telah menggabungkan pedang penghancur ganda ke tingkat yang baru. Tidak akan mudah untuk melawannya di masa depan. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang situasinya terlebih dahulu. Sufang dah melangkah ke aula. Di dalam aula, para petinggi dari dua sekte dan para ahli dari vaksi lain semuanya memasang ekspresi serius. Suasana terasa menyesakan. Di atas tahta, seorang tetua bermartabat dengan wajah persegi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sufang segera bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Penatua yang bermartabat itu disebut Dewa Langit Suan Lang. Auranya kosong dan luas. Dia adalah seorang tetua yang kuat dari Clear Skistow Sunscrolls Door. Kekuatannya telah mencapai tingkat Dewa Abadi, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang di pintu seribu gulungan langit cerah, nomor dua setelah Master Sekte. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Suan Yintian. Tuan Gu Hua Jun segera berteriak dengan dingin, Sufang, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara begitu kasar kepada Dewa Abadi Suan Lang dengan nada seperti itu. Sufang mengkhawatirkan keselamatan rekan daunnya dan kurang etiket. Itu bisa dimengerti. Dewa Abadi Suan Lang melambaikan tangannya dengan murah hati. Cahaya ilahi bersinar di mata dalam Dewa Abadi Suan Lang saat tatapannya menyapu Sufang. Ia lalu berkata dengan suara yang agung, Sufang, kau sungguh luar biasa bisa lolos dengan selamat dari kejaran Soverein Ying. Sufang menangkupkan tinjunya lagi. Terima kasih atas pujianmu, Dewa Abadi Suan Lang. Hanya saja Sufang mengkhawatirkan keselamatan Suan Sin. Dewa Abadi, tolong beritahu saya tentang situasi saat ini dan bagaimana Sekte akan menghadapinya. Dewa Abadi Suan Lang memandang guru Gu Hua Jun. Karena Sufang sangat cemas, beritahu aku. Iya. Tuan Gu Hua Jun menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Abadi Suan Lang sebelum berbicara dengan suara yang jelas. Pembangkit tenaga iblis itu menyelinap ke dalam istana. Jelas, dia telah lama mengincar Suan Sin dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya dia berhasil dan lolos karena keberuntungan. Dewa Abadi memimpin pusat kekuatan Sekte tersebut dan mengejar sampai ke kehampaan tidak jauh dari dunia abadi di Fine Below. Pembangkit tenaga iblis melarikan diri ke caotik abis dan menghilang tanpa jejak. Sufang mengangkat alisnya. Dengan kekuatan Dewa Abadi dan para petinggi, tidak peduli betapa berbahayanya caotik abis, itu seharusnya tidak bisa menghentikanmu. Tuan Gu Hua Jun menghela nafas. Kamu tidak tahu, caotik abis ini terus-menerus merobek dan menghancurkan ruang waktu di mana-mana. Terlebih lagi, ada aliran udara spasial dalam jumlah besar yang terus-menerus menyembur keluar. Ruang waktu kacau. Bahkan jika kamu tidak tersesat di dalamnya, kamu akan mati. Sebelumnya, untuk menyelamatkan para pembudidaya wanita yang diculik, banyak pembangkit tenaga listrik Sekte tersebut telah jatuh di sini. Orang ini tidak melebih-lebihkan. Seperti jurang yang terbentuk oleh turbulensi spasial, aliran udara spasial yang kacau dan segala jenis kekuatan akan menghancurkan materi apapun. Selain itu, tidak mungkin menggunakan alat dao atau kemampuan ilahi apapun. Itu seperti zona terlarang bagi manusia. Meskipun pembangkit tenaga listrik Dewa Abadi seperti Suan Lang memiliki kekuatan yang luar biasa, jika dia memasuki jurang ini, bahkan jika dia bisa menahan aliran udara spasial, dia akan tersesat dalam ruang waktu yang kacau. Dia bahkan mungkin tersapu keluar angkasa lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Guru Gu Hua Jun melanjutkan, Ras Iblis seharusnya memahami beberapa aturan aliran udara spasial setelah penjelajahan bertahun-tahun. Mereka tidak hanya dapat masuk dan keluar dengan mudah, mereka juga memasang lapisan formasi di beberapa tempat yang relatif lemah. Selama saat formasi ini disentuh, hal itu akan menyebabkan aliran udara spasial menjadi kacau. Tuan Suan Lang mencoba beberapa kali, namun pada akhirnya, dia terhalang oleh badai aliran udara yang dahsyat dan tidak punya pilihan selain kembali. Sangat kuat, alis sufang menegang. Sebuah suara datang dari dalam tubuh Luo. Domain abadi ini hanyalah sudut kecil dari dunia abadi besar. Seberapa besar dunia abadi besar? Ada beberapa tempat kuno yang berbahaya. Belum lagi Raja Abadi, bahkan Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi akan tertelan setelah masuk. Tubuh jasmani saya disegel di tempat yang kuno dan misterius. Kemudian, dia berbicara kepada Soverein Bamo di dunia transformasi kuali dengan jiwanya. Yang berdaulat Bamo, kamu pernah memasuki kamras iblis yang dibangun di jurang yang kacau. Ini benar-benar berbahaya seperti yang mereka katakan. Soverein Bamo dengan cepat menjawab, meskipun berbahaya, itu jelas bukan tempat di mana bahkan pembangkit tenaga listrik dewa abadi tidak bisa masuk seperti yang mereka katakan. Hanya saja kamu harus mengambil risiko. Jika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik keras iblis saat melewati aliran udara spasial, itu bahkan lebih berbahaya. Yah, gerbang gulir segudang langit jernih. Mereka sebenarnya tidak mau mengambil risiko dan mengabaikan hidup dan mati perisuansin. Sekte seperti itu. Alis sufang berkerut, matanya memancarkan rasa dingin yang dingin. Lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu masih punya kesempatan untuk menyelinap masuk? Penguasa Bamo menjawab, utusan ras iblis itu tidak sepenuhnya mempercayai para penggarap manusia di gunung iblis dan sekte iblis sembilan malam. Setiap saat, ahli ras iblislah yang memimpin kita melewati turbulensi spasial. Terlebih lagi, turbulensi spasial berubah kapan saja. Hanya ras iblis sejati yang dapat memahami aturan di dalamnya. Melihat sufang mengerutkan kening, penguasa swanlang menghela nafas tanpa daya. Sufang, perisuansin diculik oleh pusat kekuatan ras iblis. Kursi ini dan sekte tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, sekte tersebut akan segera menuju ke kandang pemakaman dewa. Masalah ini menyangkut naik turunnya sekte tersebut. Perisuansin masalah ini hanya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Kami akan mencoba menyelamatkannya nanti. Sufang bertanya balik, apakah sekte itu hanya akan berdiam diri dan melihatnya mati? Penguasa swanlang mengangkat alisnya. Bukannya kami tidak ingin menyelamatkannya. Hanya saja kami tidak berdaya. Suara roh primordial Aotian Changhen terdengar. Sufang, penguasa swanlang memiliki dendam terhadap swan yintian. Bagaimana dia bisa mengambil risiko untuk menyelamatkan perisuansin? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mata sufang bersinar dengan cahaya dingin yang menyengat. Ia berkata dengan dingin, bolehkah saya bertanya apakah penguasa swanlang pernah mencobanya? Dengan ketegasan seperti itu, tidakkah Anda takut murid sekte tersebut akan sangat kecewa? Kurang ajar. Sufang, kamu berani mempertanyakan kursi ini. Suara penguasa swanlang terdengar agung. Auranya meledak, dan seluruh aula utama jatuh ke dalam belenggu bertekanan besar, hampir mencekik semua orang. Guru Gu Hua Jun berkata dengan eksentrik, siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik sekte yang akan mati untuk menyelamatkan perisuansin? Mungkinkah nyawa perisuansin sangat berharga, tetapi nyawa orang lain di sekte itu rendahan. Di dalam istana, beberapa murid istimewa awalnya merasa itu tidak adil bagi perisuansin. Setelah mendengar perkataan Guru Gu Hua Jun, mereka merasa tidak ada yang salah dengan cara sekte tersebut menangani sesuatu. Mereka tidak bisa mengorbankan nyawa lebih banyak orang untuk menyelamatkan perisuansin. Bagi semua orang, nyawa orang lain tidak penting kecuali diri mereka sendiri. Tiba-tiba gelombang. Sebuah desahan terdengar di istana. Ternyata Yan Sen 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 sudah berdiri. Ras Iblis pada dasarnya kejam. Menurut apa yang aku ketahui dari buku-buku kuno, Ras Iblis akan menangkap wanita manusia dan menggunakannya untuk mengembangkan seni Iblis mereka. Pertama-tama mereka akan mengawini wanita itu dan membuatnya hamil. Lalu, mereka akan melakukannya. Secara bertahap melahap anak di dalam placenta. Akhirnya, mereka akan menyatu dengan anak itu hidup-hidup dan menggantikan bayinya, secara langsung menyerap semua esensi wanita itu. Akhirnya, mereka akan keluar dari rahim. Berpikir bahwa Suansin akan berakhir seperti ini, aku benar-benar merasakan sakit yang sangat besar hingga aku ingin mati. Kata-kata Yan Sen Sen membuat semua orang di Aula Utama bergidik. Mereka khawatir dengan nasib Suansin dan merasa kasihan padanya. Orang ini berkata dengan sedih, Suansin dan aku sedang jatuh cinta, dan aku harus mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya. Namun, dia sudah menjadi pendamping dao orang lain. Jika aku pergi untuk menyelamatkannya, aku akan disalahpahami. Suosh, suosh, suosh. Mata semua orang terfokus pada Sufang. Yan Sen Sen. Jelas sekali dia ingin memanggang Sufang di atas api. Sufang berteriak dengan dingin, Yan Sen Sen, dasar penjahat tak tahu malu. Beraninya kamu berdiri di sini dan mengutarakan omong kosong. Yan Sen Sen tersenyum dengan tenang, seolah dia tidak peduli. Guru Gu Hua Jun berkata dengan tenang, Yan Sen Sen memiliki beberapa kesalahpahaman dengan dua sekte besar di masa lalu. Sekarang setelah eselon atas sekte tersebut berkomunikasi, kesalahpahaman tersebut telah terselesaikan. Mengapa dia tidak bisa muncul di sini? Aotian Changhen mentransmisikan suaranya, Yan Sen Sen sebelumnya berkolusi dengan kultifator jahat Santong dan menyergap kami. Setelah Anda terungkap, Huo Yan Sin Rikyo memberi kompensasi kepada istana bintang dan pintu seribu gulir. Eselon atas sekte telah memutuskan untuk tidak mengejar masalah melawan Yan Sen Sen. Yan Sen Sen memandang Sufang dan berkata lagi, ketika kamu terjebak di alam void di dalam mausolem kekaisaran, Suan Sin pergi menyelamatkanmu terlepas dari bahayanya. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Sekarang Suan Sin dalam masalah, Anda hanya berani menyalahkan orang lain di sini. Kamu menyianyiakan perasaan Suan Sin padamu. Sungguh tidak tahu malu. Guru Gu Hua Jun melanjutkan, Sufang, kamu berhasil melarikan diri dari kejaran Kaisar Ying. Kekuatanmu luar biasa. Sekarang Peri Suan Sin berada di Kam Klan Iblis di Chaos Abyss, kamu dapat masuk dan menyelamatkannya. Keduanya bergema satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka ingin memaksa Sufang menemui jalan buntu. Selama seseorang tidak bodoh, siapa yang akan melompat ke dalam lubang api tanpa daya? Mengesampingkan apakah mereka bisa dengan aman melewati turbulensi ruang waktu, siapa yang tahu berapa banyak ahli Klan Iblis yang tersembunyi di dalam jurang. Bahkan jika Kaisar Abadi masuk, mereka tidak akan bisa kembali. Dari sudut pandang semua orang, tidak peduli seberapa kuat Sufang, dia hanya akan mati jika dia masuk. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Peri Suan Sin dalam sekejap. Jika dia pergi untuk menyelamatkannya, dia akan mati. Jika dia tidak pergi, dia akan diejek. Reputasi yang dia bangun di masa lalu akan langsung anjlok. Dia akan diejek dan dihina. Tatapan dingin Sufang menyapu wajah semua orang di aula. Dia mengamati ekspresi yang dipenuhi dengan simpati, desahan, ejekan, dan rasa sombong. Yan Sen Sin, singkirkan tipuan kikukmu. Beberapa orang tidak perlu bertingkah seperti badut. Sufang berkata dengan dingin. Tatapan tajamnya menyapu guru Abadi Suan Lang dan para petinggi. Peri Suan Sin ada di tangan klan iblis. Jika sekte tidak ingin menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Suara dentang Sufang keluar dan aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aotian Zhang Hen segera menghentikannya. Sufang, kamu tidak bisa. Beberapa petinggi dari Star Palace juga angkat bicara. Bas dengungan gelombang. Di aula, terjadi diskusi. Ada yang meremehkan Sufang, ada yang memujinya, dan ada pula yang mengejeknya karena berkepala dingin terhadap seorang wanita. Luo juga menasihati dari blut jade di dalam tubuhnya. Sufang, kamu harus berpikir hati-hati. Kali ini, kamu tidak hanya menghadapi Steri Abis yang berbahaya di luar reruntuhan Neter Earth, tapi juga sarang penting iblis klan. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa kembali. Sufang menjawab, saya dapat memilih untuk tidak pergi. Jika saya melakukannya, itu akan meninggalkan bayangan di hati saya dan mempengaruhi hati Dao saya. Jika hati Dao saya tidak kokoh, bagaimana saya bisa menjadi seorang ahli? Terlebih lagi, Peri Suansin adalah sahabat Daoku, bahkan dalam nama. 1233 Luo tidak lagi mengeluarkan suara. Raja bulu hijau memuji dari dalam alam transformasi wadah, ini adalah Sufang yang aku kenal. Jika kamu mundur kali ini, raja ini akan meremehkanmu. Biksu besar itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, saya makan daging, minum anggur, menipu orang, dan membunuh orang, tetapi saya tidak dekat dengan wanita. Itu sebabnya saya hidup nyaman sampai sekarang. Guru mempertaruhkan nyawanya untuk awanita kali ini, kita tidak akan bisa mempertahankan hidup kita. Dengan baik. Bai Ling menamparkan kepalanya yang botak mengkilat. Kamu biksu yang tamak, tamak, pengecut, tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kelima anggota tubuhmu agar kamu tidak bisa dekat dengan wanita. Desir, desir, desir. Beberapa tatapan mematikan dari Big Goblin tertuju pada biksu besar itu. Kaisar Vermillion mengeluarkan tawa aneh saat tatapan jahatnya menyapu kedua kaki biksu besar itu. Biksu besar itu sangat ketakutan hingga dia merasa kedinginan dan segera tutup mulut. Meskipun dia tidak dekat dengan wanita, lebih baik meninggalkan bagian terpenting dari seorang pria di tubuh. Tiba-tiba gelombang. Sufang, aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan perisuan Xin. Di antara murid konstelasi sembilan surga, seorang murid istimewa tiba-tiba angkat bicara. Ternyata itu adalah Lian Changsian. Dia diam-diam selalu jatuh cinta pada perisuan Xin, dan bahkan berkolusi dengan Yan Sen Xin karena hal ini. Sekarang dia berdiri, itu cukup heroik. Aku akan menyelamatkan rekanku yang berkultivasi ganda, untuk apa kamu pergi. Kamu hanya menjadi beban, Sufang berkata dengan dingin, sangat mendominasi. Namun, Sufang sudah memenuhi syarat untuk meremehkan murid-murid istimewa ini. Belum lagi dia sudah setara dengan Lian Changsian ketika dia berada di alam abadi mistik level rendah, dan dia tidak menggunakan kemampuan khusus apapun. Untuk saat ini, dia pada dasarnya bisa mengabaikan Lian Changsian. Aotian Chanhen juga mengusulkan untuk pergi bersamanya, tetapi Sufang dengan tegas menolaknya. Melirik Raja Abadi Suanyu, Guru Gu Hua Jun, dan para petinggi lainnya, Sufang mengangkat sudut mulutnya dan mengejek, Sekte seperti itu, haha. Wajah Dewa Abadi Suanyu menunjukkan ekspresi kemarahan, dan para petinggi lainnya juga kehilangan muka. Sekte yang begitu besar, kekuatan dahsyat yang dapat mengguncang seluruh dunia besar Aot Abadi, telah berdiri dan menyaksikan murid-murid mereka mati. Namun, Sufang melangkah maju tanpa ragu-ragu. Hanya keberanian ini saja yang membuat mereka merasa malu. Dia memandang Yan Sen Xin dan berkata, Kamu pasti sangat senang dengan dirimu sendiri saat ini, berpikir bahwa rencana jahatmu telah berhasil, kan? Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Aku akan membawa perisuan Xin kembali dengan selamat. Dasar orang tercelah, tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan memenuhi sumpah darahku dan membunuhmu. Yan Sen Xin berkata dengan muram, Saat kamu kembali hidup, aku akan menunggu tantanganmu. Di bawah tatapan semua orang, Sufang dah keluar dari istana. Dari Ngo. Sosok Sufang memang tidak terlalu tinggi, namun memancarkan aura tak terlihat yang membuat banyak orang mengagumi dan mengaguminya. Beberapa kultifator wanita yang hadir bahkan lebih terharu. Mereka semua berpikir dalam hati, jika saya dapat menemukan pendamping dao kultifasi ganda dalam hidup ini, itu akan sia-sia bahkan jika saya mati. Yan Sen Xin dan bahkan sepuluh tuan muda hebat tidak sebaik Sufang. Tentu saja, ada juga orang yang meremehkan Sufang. Di dunia abadi besar yang mengikuti hukum alam, semua orang hanya peduli pada diri mereka sendiri dan mempertaruhkan hidup mereka untuk orang lain. Jarang ada orang bodoh seperti itu. Huang Fu Fei diam-diam mengirimkan suara roh primordial kepada Yan Sen Xin, Saudara Yan, Orang ini sombong dan mendominasi. Dia berani meremehkanmu seperti ini. Haruskah kita membunuhnya di jalan? Yan Sen Xin diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Sufang pasti akan mati jika dia memasuki caotik flow abis. Tidak perlu mempersulit orang yang sudah mati. Bahkan jika dia bisa kembali dengan selamat, dengan kelembutan hatinya, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tidak perlu peduli padanya. Bunuh saja dia. Sekarang setelah aku menggabungkan pedang kembar pemusnahan, aku pasti bisa bersinar dalam perjalanan keruntuhan dewa yang terkubur ini. Jika saya bisa mendapatkan tubuh fisik tertinggi itu, hanya masalah waktu sebelum saya menjadi penguasa tertinggi di domain abadi ini. Sekarang saya telah diejek oleh seekor semut, mengapa saya harus mengingatnya? Huang Fu Fei berkata lagi, jika Sufang mati di caotik flow abis, bukankah dia tidak akan bisa memperoleh pencerahan ethereal sejati? Yan Sen Xin menjawab, kalau begitu sebaiknya kau melewati konstelasi sembilan surga secepat mungkin. Setelah beberapa hari lagi, konstelasi sembilan surga mungkin akan mengalami perubahan besar. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi, untuk memperoleh pencerahan halus sejati. Huang Fu Fei terkejut, perubahan besar apa? Para petinggi Huoyan Xin Rikio mengungkapkan bahwa Istana Kaisar Ning dan wilayah abadi Tian Dao diam-diam menghubungi beberapa kekuatan kuat dan bersiap mengambil tindakan terhadap konstelasi sembilan langit. Ini bukan hanya demi pencerahan halus sejati, tapi juga karena penguasa Istana Bintang telah menjadi Kaisar Abadi tertinggi, hal ini membuat Kaisar Ning dan Kaisar Abadi Tian Ang merasa terancam. Masalah ini sangat rahasia, karena posisi saya yang luar biasa dalam sekte tersebut, saya hanya tahu sedikit tentangnya. Anda tidak boleh mengungkapkan satu katapun kepada orang lain. Biarkan klan Huang Fu Anda bersiap terlebih dahulu agar Anda tidak dikuburkan bersama Istana Bintang. Wajah Huang Fu Fei langsung memucat. Mata Yan Sen Xin berkilat dingin. Ternyata dia sengaja memberitahu Huang Fu Fei rahasia mengejutkan ini agar Istana Bintang bersiap terlebih dahulu. Setelah Huang Fu Fei kembali, Huang Fu Dojo pasti akan mengambil tindakan. Mustahil bagi para petinggi Star Palace untuk tidak menyadarinya. Dengan penjagaan konstelasi sembilan surga, tidak akan mudah bagi Istana Kaisar Ning atau Domain Abadi Tian Dao untuk mengambil tindakan. Bahkan jika mereka berhasil mencaplok Star Palace, mereka harus membayar mahal. Bagaimanapun, Istana Bintang adalah sekte besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Ketika kekuatan Istana Kaisar Ning dan Domain Abadi Tian Dao melemah, Huo Yan Sin Rikio akan bangkit. Di kursi utama di atas, suara agung dari dunia surgawi Suan Lang terdengar, semuanya, kali ini saya memanggil kalian ke sini bukan untuk membahas masalah perisuan Sin, tetapi untuk mengumumkan masalah penting lainnya. Empat kekuatan utama, Clear Sky Miryad Scroll Door, Konstelasi Sembilan Surga, Huo Yan Sin Rikio, dan Sekte Meditasi Brahma, telah memutuskan untuk bersatu sekali lagi dan menuju ke kandang pemakaman dewa bersama-sama. Sudah ada ahli dalam sekte yang bergegas, dan kami akan segera berangkat. Suara mendesing gelombang. Dalam kehampaan di luar dunia abadi Divine Below, Su Fang terbang mendekat. Perisuan Sin telah jatuh ke tangan ras iblis, dan nyawanya dalam bahaya kapan saja. Tidak ada ruang untuk penundaan. Pertama-tama mari kita cari tahu situasi ras iblis di jurang yang bergejolak. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Su Fang menenangkan diri dan memisahkan sebagian dari roh primordialnya ke dalam dunia transformasi wadah. Raja Iblis Ba. Sosok Raja Iblis Ba muncul dari barisan di sisi dunia transformasi wadah. Raja Iblis Ba, izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak pembudidaya ras iblis dan jalur iblis yang ada di kam ras iblis, dan seberapa kuat mereka. Raja Iblis Ba menjawab dengan jujur, ras iblis telah lama membangun sebuah istana di reruntuhan dalam jurang gejolak sebagai markas ras iblis. Sebagian besar ras iblis yang telah menyusup ke wilayah abadi ini tinggal di sini. Mereka sudah lama menelan dan terintegrasi dengan tubuh manusia, muncul sebagai kultifator manusia di berbagai dunia besar untuk menyusup. Sulit untuk mengetahui jumlah pastinya. Sejauh yang aku tahu, ada total dua ahli ras iblis yang telah mencapai tingkat kaisar abadi setelah bertransformasi menjadi iblis surgawi. Ada lebih dari selusin yang setara dengan kaisar agung, penatua, dan lebih dari seratus penatua. Ada pun para penggarap jalur iblis yang dikendalikan oleh ras iblis, Gunung Iblis, Sekte Iblis Sembilan Laut, dan Sekte Jalur Iblis lainnya di wilayah abadi ini hampir semuanya telah menyerah kepada ras iblis. Setidaknya ada seribu penggarap jalur iblis di perkemahan ras iblis. Sufang mengerutkan kening, banyak sekali. Raja Iblis Bamo ragu-ragu sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Sufang dengan dingin mencibir, Apa, kamu masih punya fantasi tentang ras iblis? Apa yang ingin kamu sembunyikan? Saya tidak akan berani. Merasakan niat membunuh Sufang, Raja Iblis Bamo buru-buru berbicara. Ras iblis menyebut benteng demon daun ras iblis di kedalaman luar angkasa jurang yang bergejolak. Apa tujuan ras iblis menamakannya seperti itu? Itu berarti ras iblis telah bangkit dan memasuki benteng perbatasan wilayah abadi manusia. Ambisi ras iblis tidaklah kecil. Dulu, benteng demon daun hanya digunakan sebagai kam. Tapi sekarang, benteng itu digunakan sebagai saluran penting untuk menyerang wilayah abadi ini. Menurut utusan ras iblis, setelah upaya beberapa juta tahun, ras iblis akan segera menyerang. Buka saluran dari dunia iblis ke domain abadi ini. Tidak akan lama lagi ras iblis akan terus menyerang domain abadi ini dari dunia iblis yang jauh. Perasaan gelombang Sufang menghirup udara dingin, keringat dingin menetes di punggungnya dan kulit kepalanya kesemutan. Dia bertanya pada Luo, Luo, apakah ras iblis benar-benar mempunyai metode seperti itu untuk membuka saluran di ruang waktu yang kacau? Luo menjawab, dunia iblis sangat jauh dari wilayah abadi ini. Jika seseorang mengikuti rute normal, akan memakan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai tempat ini. Terlebih lagi, seseorang harus melewati banyak sekali daerah berbahaya. Dan kesulitan, hampir mustahil untuk menemukan jalan masuk dalam ruang waktu yang kacau dan retakan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terdistorsi dan berfluktuasi. Namun, selalu ada pengecualian. Mungkin setan benar-benar melakukannya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jika ini benar, maka ambisi ras iblis terlalu menakutkan. Nada suara Luo menjadi bermartabat. Tampaknya tidak lama setelah perang kuno antara makhluk abadi dan iblis berakhir, ras iblis mulai membuat persiapan. Mereka berencana membuka jalan baru dan menyapu seluruh dao manusia abadi. Jika Anda memiliki kesempatan, sebaiknya hancurkan saluran ini. Jika tidak, sekali lagi master ras iblis tiba di wilayah abadi ini. Wilayah abadi ini akan dikuasai oleh ras iblis dalam waktu kurang dari seribu tahun. Mereka bahkan mungkin mengalahkan dao abadi dan menguasai seluruh dunia abadi besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Menghancurkan saluran yang telah dibangun oleh ras iblis selama beberapa juta tahun, Luo, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Masalah penting seperti itu harus diserahkan kepada Istana Kaisar Ketenangan atau Dunia Abadi Hukum Surgawi. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan Dunia Abadi Hukum Surgawi. Dunia Besar Aho Abadi, Su Fang memaksakan senyum, mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Ia lalu bertanya pada Raja Bamo, tahukah kau mengapa ras iblis menginginkan segel surgawi milik Kaisar Penyegel Iblis? Raja Bamo menjawab, menurut utusan iblis, ada ahli alam iblis yang tersegel di kandang penguburan dewa. Konon kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi Yue, dan dia disebut yang mulia iblis oleh ras iblis. Selama perang besar antara dewa dan iblis, dia disegel oleh ahli manusia. Utusan iblis datang ke wilayah abadi ini dengan misi penting, yaitu menemukan tempat di mana yang mulia iblis disegel. Baru pada tanggal 4 matahari terbit sehingga segelnya terlepas, dan ras iblis mengetahui bahwa yang mulia iblis disegel di dalam kandang penguburan dewa. Su Fang da Bingung. Kaisar Negara Gelombang Ilahi mengatakan bahwa kandang pemakaman dewa menyegel tubuh leluhur Kerajaan Negara Gelombang Ilahi. Tidak hanya delapan kekuatan, bahkan Cham Knight juga memiliki desain pada tubuhnya. Namun ras iblis yakin bahwa dia adalah raja iblis tertinggi. Apa sebenarnya yang disegel di dalam kandang pemakaman dewa? Itu adalah sebuah misteri. Terlepas dari ini, dengan segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis di tangannya, dia tidak takut delapan kekuatan, ras iblis, atau malam pesona mendapatkannya. Entah itu tubuh atau master ras iblis, dia akan mengambil semuanya. Suara mendesing gelombang. Mengaktifkan kipas bulu, dia bergerak secepat kilat di kehampaan. Kecepatannya sebanding dengan master realm dunia abadi. Dia tiba di luar caotik abis. Turbulensi spasial menyebabkan pasir bintang dan kabut bintang di ruang hampa bergulung dan berputar. Itu tampak seperti monster besar yang bisa menelan segalanya. Turbulensi spasial di bawah membentuk jurang besar yang tak terlihat. Arus udara dan awan bergulung. Bahkan dengan kemampuan Su Fang yang sempurna, dia hanya bisa melihat jarak 300 meter. Kelihatannya sangat mengejutkan. Raja Bamo bertanya, Tuan, haruskah kita memikirkan cara yang tepat untuk masuk? Cara apa yang tepat untuk dilakukan? Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika tidak ada cara lain, kita bisa menghentikan cara kita masuk. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh dan dominasi tertinggi. 1234 Jika mereka langsung membunuh untuk masuk ke benteng Demondown, itu akan menjadi sarang naga atau sarang harimau. Jika mereka ingin langsung menuju ke benteng Demondown, mereka harus melewati turbulensi luar angkasa yang tak ada habisnya. Soverein Badiman menggigil, tapi dia tidak berani menghalangi mereka. Saat mereka hendak terbang ke dalam turbulensi luar angkasa, Raja Bulu Biru tiba-tiba berkata, Su Fang, serahkan pada Raja ini. Su Fang ragu-ragu. Raja Bulu Biru, bisakah kamu melakukannya? Suara Blue Feather King menggemuruh. Wah, kamu berani bilang Raja ini tidak bisa melakukannya. Goblin besar di alam transformasi Krucibel tertawa. Su Fang dengan cepat menjelaskan, Raja Bulu Biru, ada semburan udara di mana-mana di bawah. Jika kamu tidak berhati-hati dan terjebak dalam arus udara, bahkan seorang tetua pun mungkin tidak akan mampu menahannya dan bahkan mungkin terbunuh. Raja ini berasal dari Rasrok. Jangan lupa apa kemampuan bawaan dari Rasrok. Blue Feather King, dalam turbulensi luar angkasa ini, kecepatan tidak ada gunanya. Kecepatan hanyalah kemampuan bawaan paling dasar dari Raja ini untuk mengendalikan udara. Sejak Raja ini menyatu dengan pecahan dunia, tidak hanya kekuatannya meningkat dengan cepat, tetapi kemampuan bawaan yang lebih penting dari Rasrok kuno secara bertahap terbangun. Kemampuan untuk mengendalikan ruang, Su Fangda kaget. Raja Bulu Biru pengendali luar angkasa, kamu sekarang memiliki kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan ruang. Goblin besar di alam transformasi Krucibel juga memandang Blue Feather King dengan kaget dan kagum. Uhuk-uhuk. Ketika Raja ini menjadi Kaisar Vai tertinggi atau Kaisar Vai suatu hari nanti, dia akan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan bahkan merobek kehampaan. Raja Bulu Biru terbatuk berulang kali. Kekecewaan, penghinaan, wajah Blue Feather King memerah. Matanya membelalak saat dia dengan marah berkata, Raja ini mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tapi dia dapat dengan mudah mengendalikan arus ruang angkasa. Gejolak di bawah tidak berarti apa-apa bagi Raja ini. Kemampuan bawaan untuk mengendalikan arus ruang angkasa sungguh menakjubkan. Kalau begitu aku harus merepotkan Blue Feather King. Su Fang juga menantikan untuk melihat kemampuan bawaan Blue Feather. Jarang sekali saya keluar dan meregangkan otot. Apa susahnya? Jika saya tidak berusaha, saya benar-benar akan menjadi sia-sia. Kata Raja Bulu Biru dengan bangga. Sejak dia datang ke dunia abadi besar, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Raja Bulu Hijau berubah menjadi seekor burung raksasa dan menelan Su Fang ke dalam perutnya. Dengan kepakan sayapnya, King Yu terbang menuju turbulensi. Aliran udara ini bahkan bisa membunuh sesepuh. Hanya tetua agung yang bisa menggunakan aura ketuhanannya untuk melawan mereka. Namun, dia tidak berani memasuki aliran udara tersebut. Dia akan tersedot ke suatu ruang yang tidak diketahui. Green Feather King mengepakkan sayapnya dan menggerakkan aliran udara seolah-olah dia sedang berpergian dalam kehampaan. Aliran udara yang mengejutkan hanya menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Sungguh bakat yang luar biasa. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan lau penuh dengan pujian di batu giyok darah, seperti yang diharapkan dari binatang purba. Jika dia sepenuhnya membangkitkan semua kemampuan bawaannya, tidak hanya alam abadi, dia bahkan dapat menjelajahi alam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semakin berbakat suatu binatang eksotis, semakin sulit untuk membangkitkan bakatnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin deras arus udaranya. Aliran udara menutupi tubuh Green Feather King, menciptakan percikan api saat mereka bergesekan. Seolah-olah mereka akan dibakar menjadi debu. Beberapa saat kemudian, Green Feather King turun seratus ribu kaki, menunjukkan kemampuan bawaannya yang luar biasa. Bahkan para tetua yang galak itu tidak akan berani terbang dengan sikap yang begitu tenang dan mendominasi arus udara. Tapi, dia seperti ikan di air. Namun, semakin dalam dia pergi, semakin dekat dia ke ruang terdistorsi di dasar jurang, semakin deras arus udaranya. Meski Green Feather King mampu bertahan, kecepatannya menjadi semakin lambat. Green Feather King, hentikan. Ada seseorang di bawah sana. Su Fang tiba-tiba berkata. Dia telah menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surga untuk merasakan gerakan di sekitarnya. Di dasar jurang, ada potongan-potongan kecil reruntuhan yang mengambang dan bergerak di aliran ruang yang kacau. Itu seperti potongan kayu yang berputar di pusaran air dan tidak tertelan oleh cahaya spasial. Tersembunyi di reruntuhan ini adalah sosok-sosok. Karena pengaruh aliran ruang yang bergejolak, bahkan kesempurnaan-kesempurnaan Su Fang pun sulit merasakannya. Untungnya, dia telah diperingatkan sebelumnya oleh Raja Ba Iblis dan telah menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surga. Pasti ada setan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Mereka bukan iblis, hanya beberapa penggarap jalur iblis yang berjaga. Kami akan membunuh mereka, tapi kami harus membunuh mereka semua tanpa mereka sadari. Kami tidak bisa membiarkan mereka melapor kembali ke iblis di Demon Down. Su Fang muncul dari tubuh Green Feather King. Kemudian, dia melepaskan masternya, Big Goblin, dan bahkan Goal Eater. Ingat, jangan biarkan satu pun pergi dan jangan beri mereka kesempatan untuk melaporkan kembali. Astaga, 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 para master, Big Goblin, dan Goal Eater semuanya terbang menuju reruntuhan terapung sesuai dengan target yang diberikan Su Fang kepada mereka. Kemudian, roh primordial kedua Lin Ming berubah menjadi suan guang hitam. Dengan suara wash, ia terbang melewati kehampaan, mengabaikan arus udara dan badai yang menakutkan saat ia terbang langsung menuju reruntuhan yang terapung. Para penggarap jalur iblis yang ditempatkan iblis di luar semuanya adalah penggarap jalur iblis. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka hanya berada pada level murid inti. Adapun roh primordial kedua Lin Ming, dia bertanggung jawab untuk berurusan dengan master terkuat. Ini adalah penatua galak yang setara dengan immortal canggu. Dengan kekuatan transcendent roh primordial kedua Lin Ming saat ini, berurusan dengan penatua seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Su Fang juga berhati-hati. Kali ini, dia harus pergi ke sarang ras iblis, dia tidak berani gegabuh. Astaga! Empat atau lima napas waktu kemudian, seorang pembudidaya iblis mengelilingi aliran ruang yang bergejolak dan tiba di sisi Su Fang. Yang berbicara sebenarnya adalah suara Su Fang. Tuan ini telah berurusan dengan penggarap jalur iblis terkuat. Apa yang harus kita lakukan dengan tubuh fananya? Su Fang berencana agar roh primordial keduanya mengendalikan tubuh fana ini dan menyusup ke benteng Demon Daun. Raja Ba Iblis, yang baru saja kembali, mengingatkannya, hukum ras iblis sangat ketat. Orang-orang ini dikirim ke sini untuk memantau situasi. Jika mereka kembali tanpa perintah iblis, mereka akan langsung dieksekusi. Tuan, ini metode ini tidak mungkin dilakukan. Lin Ming hanya bisa menyerah. Pada saat para master dan Big Goblin kembali, semua penggarap jalur iblis di reruntuhan telah ditangani tanpa meninggalkan satupun. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melaporkan kembali. Setelah menerima para master dan Big Goblin ke alam transformasi wadah, Su Fang mendekati tanda cahaya spasial. Melewati tanda cahaya spasial ini, ada kemungkinan seseorang akan tersapu ke dalam ruang waktu yang aneh dan aneh oleh kekuatan ruang waktu yang kacau. Su Fang sudah merasakan betapa sengitnya hal ini sebelumnya. Tubuh Blue Feather terlalu besar. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat memasuki tanda cahaya spasial, Su Fang hanya bisa bertindak secara pribadi. Monark Badiman, bagaimana kita mencapai benteng Demon Daun? Guru, setelah tanda cahaya spasial melepaskan aliran udara terkuatnya, tanda cahaya tersebut akan menyusut. Jika kita memasuki tanda cahaya spasial, kita harus memahami waktunya. Jika kita melewatkan sedikitpun maka kita akan terseret ke dalam suatu hal yang aneh. Ruang Waktu Jika kita memasuki tanda cahaya spasial, kita akan terseret ke dalam robekan spasial. Kemudian, iblis akan diberitahu dan kita akan dibawa ke benteng Demon Daun. Su Fang menarik nafas dalam-dalam, menunggu dengan sabar. Dia terus menerusmi kekuatan ilahi untuk menahan aliran luar angkasa yang menakutkan. Enam jam kemudian, tanda cahaya spasial tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, aliran udara sepanjang seribu kaki menyembur keluar, itu sungguh menakjubkan. Ayo pergi! Su Fang meletus dengan auranya, bergegas menuju aliran udara yang liar. Aliran udara bertabrakan dengan auranya, menyebabkan Su Fang terhuyung. Percikan api keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti terbakar. Segera, auranya hancur. Aliran udara meninggalkan bekas darah di tubuh Su Fang. Aliran udara melingkari lengan kanannya, hampir merobeknya. Tanda cahaya spasial akan segera ditutup. Su Fang mengatupkan giginya. Dia menstimulasi ilusion fire cloud dan sepasang fire cloud wings muncul di belakangnya. Aura terbakarnya meningkat dengan cepat, dan di akhirnya mengebor tanda cahaya spasial sebelum menutup. Su Fang tersedot ke dalam tanda cahaya spasial oleh aliran udara. Seperti ini, dia menghilang dari jurang yang kacau. Dalam sekejap mata, Su Fang muncul di ruang waktu yang tidak diketahui. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia menabrak reruntuhan. Ini adalah robekan spasial yang gelap dan suram. Warnanya abu-abu dan sangat suram. Ada material terapung di mana-mana, serta reruntuhan yang rusak. Tidak ada bintang, tidak ada bumi, tidak ada energi spiritual, dan tidak ada sinar matahari. Yang ada hanyalah udara dingin yang terlontar dari ruang waktu yang kacau, serta retakan spasial yang berputar dan berfluktuasi. Su Fang menstimulasi tubuhnya hingga sempurna, menunjukkan kemampuan regeneratifnya yang menakjubkan. Kayu naga yang menundukkan dan sembilan yang teruki meletus. Lukanya segera sembuh, dan dia hanya kehilangan sedikit energi darahnya. Dari sini ke Demon Down Stronghold, Anda harus melintasi jarak ruang yang sangat jauh. Anda harus melewati zona ruang waktu dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Turbulensi ruang waktu terus berubah, dan Anda dapat tersedot ke dalam yang lain. Ruang waktu kapan saja, tidak akan pernah kembali. Tanpa iblis yang memimpin, mustahil untuk masuk. Akan lebih baik untuk kembali dan memikirkan rencana lain. Buddy mensoverein dengan hati-hati menasihati Su Fang. Tanpa iblis yang memimpin, saya mungkin tidak bisa masuk. Su Fang dengan bangga tersenyum dan melangkah ke dalam robekan spasial. Tuan, hati-hati. Transformasi wadah Buddy mensoverein berteriak ketakutan. Su Fang menggunakan kemampuan supernaturalnya, memungkinkan ahli Big Goblin lainnya mengikuti matanya dan melihat apa yang dilihatnya. Buddy mensoverein melihat Su Fang berlarian di sekitar robekan spasial seperti lalat tanpa kepala. Jika ini bukan bunuh diri, lalu apa? Siapa yang mengira Su Fang tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan? Dia membuat lubang di aliran udara. Meskipun sulit baginya untuk maju, dia tidak terhanyut. Ham gelombang Su Fang diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan sisa aura samar dari robekan spasial. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berhubungan dengan takdir. Ia bisa merespon aura takdir orang lain. Selama seseorang melewati robekan spasial, mereka pasti akan meninggalkan aura takdir. Di bawah pengaruh aliran ruang waktu yang kacau dan segala macam kekuatan lainnya, akan sulit untuk mempertahankan aura seseorang. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi menggunakan kemampuan supernatural mereka, mereka tetap tidak akan bisa merasakannya. Namun, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang adalah kemampuan supernatural takdir. Ia tidak merasakan alam, tetapi merasakan aura takdir dari ketiadaan, serta kekuatan yang terhubung dengan takdir. Aliran ruang waktu yang kacau tidak akan mampu menyapu bersihnya. Aura ini mengandung aura takdir ras iblis dan juga aura para penggarap jalur iblis. Jika seseorang mengikuti aura takdir ini, mereka tidak hanya akan aman, tetapi mereka juga akan dapat menemukan benteng demon down. Su Fang terus-menerus menghindari aliran ruang waktu yang kacau, melewati lapisan udara yang kabur. Tiba-tiba, di area kehampaan yang relatif stabil, Su Fang berhenti. Ada formasi susunan. Melalui lingkaran kesempurnaannya yang besar, Su Fang dapat melihat ada rune seperti sutra halus yang menghalangi area ini. Rune-rune ini terjalin bersama untuk membentuk persona yang tidak memiliki aura apapun. Selama seseorang menyentuhnya, hal itu akan memicu turbulensi ruang waktu di sekitarnya. Mereka akan terbunuh oleh pancaran udara atau tersedot ke ruang waktu lain. Di dalam Crucible Transformation, Sovereign Badiman tercengang. Dia terkejut. Untuk dapat mengatur formasi susunan di sini, secara alami itu adalah ras iblis. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi tidak akan dapat menemukan rute yang tepat menuju benteng demon down. Namun, Su Fang benar-benar melakukannya. Guru memiliki banyak kemampuan. Mereka sepuluh kali, seratus kali lebih ganas dari yang dapat Anda bayangkan. Mereka hampir maha kuasa. Jika Anda mengikuti guru seperti itu, saya jamin Anda akan sepuluh ribu kali lebih baik daripada menjadi budak ras iblis. Mau kiang menepuk bahu Sovereign Badiman, suaranya penuh kebanggaan. Seribu dua ratus tiga puluh lima. Su Fang mengeluarkan segel besar, yang memiliki aura menekan suatu wilayah dan menyegel pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu adalah segel surgawi kaisar penyegel iblis. Materai ini dianggap sebagai materai kekaisaran negara gelombang ilahi. Faktanya, kemampuan sebenarnya adalah membuka segel, pesona, dan juga mencipta. Ternyata setelah beberapa tahun integrasi, Su Fang sudah dapat mengaktifkan sebagian besar kekuatan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Saat ini, dia bisa menggunakan pesona iblis untuk menguji kekuatannya. Dia mengaktifkan segel surgawi kaisar penyegel iblis dengan ki sejati. Suan Guang Emas. Dilihat lebih dekat, ternyata Suan Guang ini dipadatkan dari pola dao yang tak terhitung jumlahnya, dengan aura deduksi dan disintegrasi susunan. Suan Guang jatuh pada pesonanya, dan sebuah tanda muncul di Suan Guang, berubah menjadi pola iblis yang aneh. Akhirnya, Suan Guang hancur menjadi cahaya iblis dan menghilang dalam kehampaan. Pesona iblis yang kuat dipatahkan oleh segel surgawi kaisar penyegel iblis begitu saja. Para ahli di dunia transformasi krucibel, Big Goblin, melihat pemandangan ini dengan bantuan mata Sufang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lau juga memuji batu giok darah jauh di dalam tubuhnya, senjata ajaib ini bagus. Meskipun jauh lebih rendah daripada kuali penciptaan timba langit dan pedang reinkarnasi, senjata ini hampir berada pada level yang sama dengan kuali debu hampa, namun itu memiliki kemampuan yang aneh. Tidak banyak senjata ajaib yang dapat membuka segel sebuah arai. Ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Sufang berkata, Untungnya, saya memiliki roh hukum ki ungu, jika tidak, bagaimana bisa begitu mudah mengendalikan senjata ekstrim kuno. Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, merasakan aura ras iblis, dan terus bergerak maju. Sepanjang jalan, dia menemukan lebih banyak lagi pesona arai. Sufang tidak mengonsumsi truki untuk mengaktifkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Sebaliknya, dia langsung menghancurkan tubuhnya, berubah menjadi pita darah, dan langsung menelusuri arai pesona. Arai ini tidak dapat menghentikan pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat kaisar abadi. Namun, bahkan ahli kaisar abadi hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Bahkan jika mereka tidak memicu turbulensi spasial di sekitarnya, itu masih akan membuat ras iblis khawatir. Bagaimana bisa semudah dan cerdik seperti Sufang? Laut darah musim semi kuning sangat cerdik. Saat Sufang melewati formasi susunan ras iblis, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dalam lingkaran kesempurnaannya saat dia semakin dekat ke Demon Down Frontier. Ada iblis laki-laki di depan mereka. Ini adalah iblis sungguhan yang telah mengambil alih tubuh manusia, bukan seorang penggarap iblis. Dia memegang token di tangannya yang memancarkan cahaya iblis hitam. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melalui pesona iblis yang dia temui di sepanjang jalan. Dilihat dari auranya, kekuatan iblis ini mirip dengan murid spesial, itu tidak bisa dianggap terlalu kuat. Tapi, tempat ini sangat dekat dengan Demon Down Frontier. Selama masih ada gerakan sekecil apapun, itu akan membuat khawatir sejumlah besar iblis. Roh primordial kedua, pergi, rebut tubuh ini. Sufang segera mengambil keputusan. Suan guang hitam keluar dari matanya. Dengan wash, dia melewati aliran ruang waktu yang kacau. Karena fakta bahwa iblis mengetahui rute tersebut dan memiliki tokennya, dia dapat melewati formasi susunan tanpa hambatan apapun. Oleh karena itu, kecepatannya sangat cepat, dan dia segera muncul di hadapan Sufang. Dia juga melihat Sufang sekilas. Setan, pembudidaya manusia, terkejut. Dia akan mengaktifkan tokennya. Astaga, Suan guang hitam menerobos udara, menyerang iblis itu di antara alisnya dan mengebor ke dalam lautan celah ilahi miliknya. Tubuh fana iblis sangat kuat, tetapi roh primordial mereka relatif lemah. Selain kekuatan ilahi roh primordial kedua yang tak tertandingi, iblis ini bahkan tidak punya waktu untuk memutar energi iblisnya sebelum roh primordial kedua menerobos celah ilahi dan sepenuhnya menghapus roh primordialnya. Roh primordial kedua mengendalikan iblis untuk kembali. Diriku yang sebenarnya, kamu bisa memasuki dunia batinku dan langsung berbaur dengan Demon Down Frontier. Itu ide yang bagus. Setelah akhirnya menemukan cara untuk memasuki Demon Down Frontier, Sufang sangat gembira. Iblis yang dikendalikan oleh roh primordial kedua membuka mulutnya dan menelan tubuh iblis itu. Dengan tubuh iblis dan token, perjalanan menjadi lebih mudah. Tak lama kemudian, mereka tiba di Demon Down Frontier. Namun, Demon Down Frontier yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang digambarkan oleh Monarch Budiman. Di sini, selain debu, terdapat banyak puing dan reruntuhan. Itu adalah tanah terpencil tanpa sedikitpun energi spiritual. Pecahan batu dan reruntuhan menumpuk menjadi pegunungan yang mengjulang tinggi. Di bawah reruntuhan pegunungan, ada istana. Bahkan ada rumah-rumah gua dan bangunan lain yang dibangun di pegunungan. Penggarap setan dan penggarap jalur setan datang dan pergi dari tempat-tempat ini. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada seratus ribu di antaranya. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap jalur iblis, tetapi ada juga tentara boneka iblis. Di atas reruntuhan, ada pesona iblis besar yang memisahkan reruntuhan dari aliran ruang angkasa yang bergejolak. Di dalamnya ada dunia iblis kecil. Hanya dalam beberapa tahun, bagaimana keadaan bisa berubah seperti ini? Raja Budiman tercengang. Sepertinya para iblis telah menghabiskan banyak upaya di sini dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka bersiap untuk mengubah tempat ini menjadi benteng dan bukan hanya sebuah kam untuk ditinggali orang. Ayo pergi, kita harus cepat mencari perisuan Sin. Ayo selamatkan dia dulu. Iblis yang dirasuki oleh roh primordial kedua mengaktifkan token itu, memancarkan kekuatan ilahi pelindung. Dia melewati formasi susunan dan tiba di atas reruntuhan. Ghost Spy, sudah lama tidak ada kabar apapun dari para penggarap jalur iblis di jurang aliran Turbulen. Bukankah aku mengirimmu untuk menyelidikinya? Kenapa kamu bisa kembali begitu cepat? Suara dingin terdengar. Iblis dengan tubuh fana seperti menara memimpin pasukan tentara iblis ke sana. Roh primordial kedua Ghost Spy terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa iblis ini disebut Ghost Spy. Nama yang aneh. Dengan kilatan cahaya iblis, cambuk dengan duri iblis yang tajam menghantam tubuhnya dengan kejam. Luka dalam muncul dari bahu kirinya hingga ke perutnya. Darah mengucur dan perutnya hampir terbelah. Mata Ghost Spy memancarkan cahaya iblis yang dingin. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah dia tidak merasakan sakit. Apa yang kamu lihat? Pasukan akan segera tiba dari dunia iblis. Beraninya kamu mengendur. Hati-hati atau aku akan langsung memberimu makan kepada para iblis. Bawa dia ke gua makan yao. Jika kamu mengendur lagi, aku akan langsung memakanmu. Cambuk lain menghantam tubuhnya, meninggalkan luka lain. Niat membunuh melintas di mata Ghost Spy. Sufang buru-buru mengirimkan suara roh primordialnya. Roh primordial kedua, menyelamatkan orang lebih penting. Guichi, menunduk dan diam-diam mengikuti prajurit iblis kekejauhan. Mereka sampai di puncak gunung yang hancur dan memasuki sebuah gua di kaki gunung. Prajurit iblis itu menyerahkan Ghost Spy kepada iblis laki-laki yang tampaknya memiliki status cukup tinggi. Pelanggar lain telah datang. Misimu adalah melayani Kun Yao itu. Beri dia makan pada waktu yang tetap setiap hari dan bersihkan. Kamu tidak punya pilihan selain menundanya, atau aku akan memakanmu hidup-hidup. Iblis laki-laki memberikan misinya kepada Sufang. Dia kemudian melemparkan sebuah tanda dan pergi karena malu. Ghost Spy masuk ke dalam gua dan membuka mulutnya lebar-lebar, meludahkan Sufang. Iblis di gua memberi makan Yao sedang membesarkan Big Goblin. Mereka pasti menggunakannya untuk berkultivasi. Sufang tidak terkejut. Iblis mirip menara itu mengatakan bahwa pasukan iblis akan segera tiba. Mungkinkah iblis itu benar-benar telah membuka saluran dari dunia iblis ke alam abadi? Saat dia memikirkan pasukan iblis yang tak ada habisnya memasuki domain abadi, Sufang merasa seolah seluruh tubuhnya tertutup es. Dia menggigil, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia juga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Pertama, dia harus menyelamatkan Peri Suansin. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang ditinggalkan oleh Peri Suansin di Benteng Demon Down dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Pikiran Sufang bergetar. Peri Suansin benar-benar telah ditangkap oleh iblis. Namun ketika dia mencoba menangkap sosok Peri Suansin lagi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak merespon. Entah itu terhalang oleh sesuatu atau dia tidak lagi berada dalam jangkauannya. Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga sekali lagi dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sekarang dia bisa merasakan jarak lebih dari 60 mil dari reruntuhan. Dalam jangkauan Sufang, dia bisa merasakan setidaknya seribu iblis, lebih dari seratus ribu penggarap jalur iblis, dan sejumlah besar iblis gorp. Ada juga banyak penggarap jalan lurus. Dia dengan hati-hati merasakan aura Sufang. Di pintu masuk gunung, samar-samar dia bisa merasakan aura para penggarap jalan lurus. Tetapi karena terhalang oleh reruntuhan, sulit untuk merasakan berapa banyak orang di sana, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk merasakan aura Peri Suansin. Ayo masuk dan lihat dulu. Sufang menyuruh primal twinnya menjaga gua memberi makan Yao. Kemudian, dia melepaskan Wuling Goblin. Itu ditelan ke dalam perut Wuling Goblin. Kemudian, itu berubah menjadi sabuk batu, mengikuti reruntuhan dan puing-puing di tanah, dan dengan cepat naik menuju gunung tempat para penggarap jalan lurus di penjara. Setelah Wuling Goblin menyatu dengan pecahan dunia, kekuatan dan kemampuannya meningkat pesat. Luka yang dideritanya di Mausolem kekaisaran negara gelombang ilahi juga telah sembuh. Pada saat ini, sabuk batu Wuling Goblin dengan cepat menaiki reruntuhan. Tidak ada setan atau penggarap jalur iblis yang bisa merasakannya. Wuling Goblin keluar dari celah bebatuan di belakang gunung. Setelah hampir 20 nafas, ia tiba di atas sebuah gua. Di dalam gua, ada seorang manusia kultifator perempuan. Dilihat dari jubah daoisnya, dia seharusnya adalah seorang kultifator dari sekte meditasi nirwana. Wajahnya cantik, tapi wajahnya sepucat kertas. Auranya juga sangat lemah, hampir tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Yang aneh adalah segel iblis pada kultifator wanita ini sangat aneh. Itu tidak digunakan untuk membelenggu tubuh atau apapun. Tidak diketahui kegunaannya. Setelah mengamati beberapa gua secara berurutan, semuanya hampir sama. Namun, ada petani perempuan dan laki-laki di dalam gua. Mereka sampai di gua lain. Oh, itu sebenarnya dia. Kultifator wanita di dalam gua itu sangat cantik, mengenakan jubah daois konstelasi sembilan surga. Sufang telah bertemu dengan kultifator wanita ini beberapa kali, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam. Dia memiliki aliansi pernikahan dengan Peri Suansin. Melalui slip diok wanita inilah Peri Suansin menyetujui budidaya ganda. Dia adalah murid khusus Star Palace, kakak perempuan Wang Yuzen. Wang Yuxian tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka, bahwa dia akan ditangkap dan dibawa ke sini oleh klan iblis, dan bahkan bertemu dengan Sufang. Turun dan selamatkan dia. Sufang memerintahkan Wuling Goblin. Ya, Lau tiba-tiba berbicara, tapi ragu-ragu. Lau, apa yang ingin kamu katakan? Sufang berbicara kepada Lau dengan roh primordialnya. Tidak ada apa-apa. Sufang menganggap ini agak aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyapukan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa ketubuh Wang Yuxian. Dia benar-benar memiliki aura konstelasi sembilan surga. Tanpa ragu, Wuling Goblin melompat keluar dari celah langit-langit gua. Ia mendarat di dalam gua dan berubah menjadi bentuk monsternya, menyemburkan Sufang dari mulutnya. Wang Yuxian perlahan membuka matanya. Dia dengan dingin bertanya, Siapa kamu? Suaranya agak aneh. Alis Sufang terangkat. Dia menjawab, Kakak magang senior, saya Sufang. Adik perempuan anda Wang Yuzen adalah teman saya. Mata Wang Yuxian bersinar dengan cahaya gelap. Dia menyapukan pandangannya ke arah Sufang dan bertanya, Seorang kultifator alam Feder Immortal, Bagaimana kamu bisa datang ke Demon Down? Kita akan mengurus ini nanti. Pertama, aku akan membawa keluar kakak perempuan magang senior. Desak Sufang. Sangat bagus. Wang Yuxian tersenyum menakutkan. Tiba-tiba, energi iblis yang kuat keluar dari tubuhnya. Wajah cantik wanita cantik tiada taraf ini mulai terkoyak dan menggeliat. Kemudian, seluruh ototnya mulai membengkak. Saat itu juga, Wang Yuxian berubah menjadi wajah seorang pria parubaya. Terlebih lagi, Sebatang tanduk tumbuh dari dahinya dan telinganya berdiri seperti telinga kelelawar. Ini jelas merupakan iblis surgawi, bukan Wang Yuxian. Namun, Sufang baru saja merasakan auranya dengan jelas. Tanpa ragu, dia adalah Wang Yuxian. Dia juga tidak merasakan energi iblis apapun, jadi dia dapat menyimpulkan bahwa dia tidak dirasuki iblis. Dia tertangkap basah. Sufang tidak punya waktu untuk mengeluarkan auranya. Dia hanya bisa buru-buru menghindar. Tangan artefak iblis tajam Wang Yuxian merobek luka dalam di dadanya. Lukanya segera berubah menjadi hitam dan racun iblis dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. 1236 Untuk seorang penggarap alam Feder Immortal tingkat rendah yang dapat menyelinap ke dalam benteng Demon Down, sepertinya kamu mempunyai beberapa trik di lenganmu. Tetapi karena kamu telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirimu ke mulutku, kamu telah mengganggu kultifasiku. Pria iblis yang diubah oleh, Wang Yuxian, menjulurkan lidahnya yang merah cerah seperti ular, menjilati darah di tangannya. Sambil tersenyum galak, lelaki iblis itu dengan ketakutan berkata, Manusia, darahmu sangat istimewa. Darahmu dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Jika aku menelanmu, aku tidak memerlukan embryo ini untuk pulih sepenuhnya. Aku bahkan mungkin bisa untuk mengambil satu langkah ke depan. Embryo Sufang tiba-tiba tercerahkan. Ternyata manusia iblis ini telah menggunakan teknik menanam untuk memasuki placenta Wang Yuxian dan eksis dalam wujud janin. Sangat sulit untuk merasakan auranya. Suara Lau berasal dari batu giok darah jauh di dalam tubuhnya. Kamu tidak terlalu bodoh. Kamu akhirnya tahu bahwa Wang Yuxian telah menjadi cikal bakal manusia iblis ini. Kamu belum melupakan teknik menanam yang pernah aku ajarkan padamu. Sambil membiarkan iblis gorp menyerap racun iblis di tubuhnya, dia bertanya, Lau, kamu sudah mengetahui hal ini, jadi mengapa kamu tidak mengingatkanku? Jika Anda membutuhkan saya untuk mengingatkan Anda tentang segalanya, maka itu tidak akan ada artinya bagi pertumbuhan Anda. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran yang mendalam bagi Anda. Sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai hal-hal besar tidak bisa berhati lembut. Hati Anda tidak cukup kejam. Terlebih lagi, kamu harus ingat satu hal. Sekalipun itu adalah orang-orang yang paling kamu percayai, keluargamu, teman-temanmu, kamu tidak boleh lengah. Di masa lalu, justru karena aku memercayai klanku sendiri, maka Su Fang diperingatkan. Dia dengan rendah hati menerima pelajaran itu. Lau, terima kasih atas nasihatmu. Kata-katamu akan kuukir dalam hatiku. Melihat pria iblis itu, mata Su Fang bersinar terang. Wang Yuxian adalah seorang wanita cantik yang terkenal di konstelasi Sembilan Surga. Dia dikagumi oleh banyak murid. Meskipun Su Fang tidak jatuh cinta pada Wang Yuxian, dia diam-diam mengintipnya. Siapa yang tidak menyukai wanita cantik? Terlebih lagi, adik perempuannya Wang Yuzen adalah salah satu dari sedikit teman Su Fang di Star Palace. Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadapnya dan dekat dengannya. Saat ini, Wang Yuxian telah dirusak oleh manusia iblis ini. Bahkan hidupnya, kultivasi, segala sesuatu tentang dirinya telah ditelan. Kebencian meluap. Kebencian ini bukan hanya karena pengalaman Wang Yuxian, tetapi juga karena kebencian Su Fang terhadap ras iblis. Melihat ekspresi Su Fang, pria dari klan iblis menunjukkan ekspresi jijik. Apa? Kamu ingin bertarung melawan seorang kultivator di alam Yuxian? Kamu sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di antara manusia, tapi kamu hanyalah seekor semut di depanku. Setan batu ini lumayan, tapi sayang sekali dia bakat bukan untuk bertarung. Manusia, jadilah makananku. Ini adalah kehormatan tertinggi Anda. Begitu dia selesai berbicara, pria iblis itu menyeringai jahat. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Pedang iblis muncul di tangannya, dan dengan aura yang ganas, dia menusukkannya ke Su Fang. Setelah iblis ini berubah menjadi iblis surgawi, kekuatannya mencapai tingkat penatua agung. Seluruh gua dipenuhi dengan auranya yang menakjubkan. Iblis Ki melonjak dan api iblis meluap ke langit. Aku ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan Su Fangku? Su Fang menyalurkan Ki iblis dalam asal inti emasnya dan menggunakan seni tubuh hantu surgawi untuk menghindari serangan pedang iblis. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan tangan penutup surga sembilan kata. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan mengeluarkan cetakan telapak tangan hitam. Bagaimana seorang kultifator manusia seperti sembilan kata tangan yang menutupi surga dapat memahami teknik kultifasi terbaik dari ras iblisku? Dengan teriakan ketakutan, auranya bertabrakan dengan telapak tangan. Setelah kebuntuan beberapa saat, itu hancur. Pada saat yang sama, beberapa ahli muncul di depan Su Fang. Dai Yong, Biksu, dan Badevil Soverein semuanya menggunakan kemampuan ilahi yang menakjubkan. Aura mereka secara langsung menekan manusia iblis itu. Senyuman jahat pria iblis itu langsung membeku. Dia buru-buru melakukan pertahanan dan mengeluarkan suara iblis yang tajam. Suara iblis ini sangat menembus. Ternyata manusia iblis itu tidak punya pilihan selain meminta bantuan karena terkejut. Tidak bagus. Bunuh iblis ini. Ekspresi Su Fang berubah dan dia memerintahkan dengan keras. Suara mendesing. Cahaya perak melintasi langit malam seperti meteor, meninggalkan jejak cahaya perak. Tiba-tiba ia menyerang dari belakang Biksu itu dengan kecepatan luar biasa. Ternyata Mao Qiang telah mengaktifkan immortal Pierre Chingglet. Of. Detik berikutnya. Pedang penusuk abadi muncul di antara alis pria iblis itu. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Kepala manusia iblis itu seperti semangka yang hancur. Darah putih dan merah berceceran di mana-mana. Bas dengungan-dengungan gelombang. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa tak terhitung banyaknya kultifator iblis surgawi dan jalur iblis yang kuat sedang bergegas mendekat. Mao mengingatkan, iblis ini bersemayam di dalam placenta Wang Yuksian. Menghancurkan kepalanya saja tidak cukup, kamu harus menghancurkan mayatnya juga. Saya mengerti. Tapi dia tidak menghancurkan mayatnya. Sebaliknya, dia menempatkannya ke dalam ruang transformasi wadah di dalam tubuhnya. Karena dia suka melahap manusia, maka dia akan membiarkan manusia iblis ini merasakan sedang dimakan. Selain itu, mayat ini juga merupakan sumber budidaya yang sangat langka. Setelah menempatkan ahlinya ke dalam ruang transformasi wadah, Su Fang kembali ke tubuh Wuling Goblin. Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan mengebor celah di batu. Saat itu juga, pintu masuk gua terbuka, lebih dari selusin kultifator iblis surgawi dan jalur iblis bergegas masuk. Tidak lama kemudian, seluruh Demon Down Frontier merasa khawatir. Para penggarap iblis surgawi dan jalur iblis seperti sarang semut, bergerak dengan kekuatan penuh saat mereka mencari kemana-mana. Sua-sua-sua. Wuling Goblin yang telah berubah menjadi sabuk batu merangkak di sepanjang reruntuhan di tanah. Su Fang juga merangsang kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi untuk menyatu dengan Wuling Goblin. Meskipun ada banyak kultifator iblis surgawi dan jalur iblis, dan banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik, masih mustahil bagi mereka untuk menemukan jejak Wuling Goblin. Dalam satu tarikan napas, mereka kembali ke gua pembesar monster. Saya tidak dapat menemukan keberadaan perisuansin. Sebaliknya, saya malah memperingatkan musuh. Su Fang mengalami depresi. Saat dia melihat nasib menyedihkan Wang Yuksian, dia juga mengkhawatirkan perisuansin. Tenang, aku harus tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Pembangkit tenaga iblis surgawi itu berada di dunia kosong makam kekaisaran. Dia dilukai oleh kaisar Ying dan iblis malam. Dia secara pribadi masuk ke istana kekaisaran negara gelombang ilahi untuk menculik perisuansin. Jelas bahwa dia menghargai perisuansin dan ingin memanfaatkannya untuk pulih dari cederanya. Oleh karena itu, perisuansin pasti berada di tangan utusan iblis surgawi itu. Selama aku bisa menemukan utusan iblis surgawi, aku akan bisa menemukan perisuansin. Ketika dia memikirkan hal ini, Su Fang bersiap untuk mendorong teknik penyusutan kehidupan rahasia surga hingga batasnya. Suara Lau tiba-tiba datang dari blut jade di dalam tubuhnya. Untuk wanita yang tidak kamu sukai, kamu tidak segan-segan menghabiskan kekuatan hidupmu yang berharga. Kamu benar-benar putus asa. Su Fang berhenti menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surganya. Lau, apakah kamu punya saran bagus? Lau berkata tanpa tergesa-gesa, sebenarnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan perisuansin untuk saat ini. Su Xing sangat terkejut. Lau, cepat beritahu aku. Teknik menanam ras iblis tidak sesederhana yang kalian kira. Mereka hanya perlu kawin dengan manusia wanita. Sebaliknya, mereka perlu memberi makan janinnya dengan berbagai benda spiritual yang mengandung inti sari langit dan bumi selama beberapa tahun di terlebih dahulu. Orang-orang ras iblis juga perlu mengembangkan teknik terlarang dari ras iblis terlebih dahulu sebelum mereka dapat menggunakan teknik penanaman. Ini akan memakan waktu puluhan tahun, atau bahkan lebih lama, agar mereka berhasil. Jika bisa digunakan begitu saja, bagaimana teknik menanam bisa disebut sebagai keajaiban tertinggi dari ras iblis. Pasukan ras iblis akan segera tiba, jadi bagaimana utusan iblis surgawi yang menculik perisuan Xin punya waktu untuk menggunakan teknik penanaman. Su Fang tergagap, Hukum, apakah ini benar? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Raja Iblis Bah. Dia pasti tahu sesuatu tentang teknik menanam. Su Fang meminta konfirmasi dari Raja Iblis Bah. Itu seperti yang dikatakan Lau, tapi Raja Iblis Bah hanya mendengarnya sesekali. Pengetahuannya jauh lebih sedikit dibandingkan Lau. Bahkan dia sendiri tidak terlalu yakin. Su Fang kesal. Lau, karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak mengingatkanku ketika kamu melihatku begitu cemas. Kaulah yang mendengar sesuatu terjadi pada wanitamu dan kehilangan ketenanganmu dengan tergesa-gesa. Mengapa Anda tidak memikirkannya baik-baik? Perisuan Xin menyerap yang ki Anda dan menjadi wanita Anda. Dia telah membentuk hubungan takdir denganmu. Anda mendapat keberuntungan besar yang dibawa oleh roh ki Dharma Ungu. Dia juga beruntung untukmu. Bagaimana dia bisa dengan mudah disakiti oleh Dimen Rache? Su Fang menghela nafas lega dan mengoreksi. Dia bukan wanitaku. Dia hanya nama rekan kultivasi ganda dauku. Saya sangat cemas karena dia adalah rekan daus saya. Siapapun yang menghadapi hal seperti itu akan merasa cemas. Kamu keras kepala. Alasan kenapa aku tidak mengingatkanmu adalah karena aku ingin melihat ekspresi cemasmu. Aku ingin melihat apakah kamu masih keras kepala. Sangat membosankan tinggal sendirian di dalam batu giyok darah. Anda harus menemukan kesenangan untuk diri sendiri. Su Fang tertekan beberapa saat, lalu perlahan berkata kata demi kata, Hukum, harus kukatakan, kamu benar-benar tercelah. Terima kasih atas pujianmu. Saya akan bekerja lebih keras di masa depan. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Tentu saja, harus menunggu sampai saya mengumpulkan tubuh fisik dan roh primordial saya. Su Fang hampir memuntahkan setegup darah. Ketika lo mengumpulkan tubuh fisik dan roh primordialnya, dia akan menjadi seperti apa? Mungkin bahkan eksistensi tertinggi seperti Kaisar Abadi Yue akan seperti anak kecil di hadapannya. Hah gelombang. Dia menghela nafas panjang. Tawa bangga lo datang dari batu giyok darah, tetapi Su Fang secara otomatis mengabaikannya. Bas dengungan. Teknik penyusutan kehidupan bereaksi. Beberapa rune dao tiba-tiba muncul di benaknya. Pakar ras iblislah yang menculik peri Suansin. Dia tidak tahu kemana perginya iblis ini. Pada saat ini, ia tertarik dengan keributan besar di sini dan datang. Merasakan dengan cermat, Su Fang merasakan aura Suansin dari iblis ini. Dan itu bukanlah aura biasa, tapi sangat jernih. Jika saya adalah ahli ras iblis ini, saya tidak akan memenjarakan peri Suansin di luar, tetapi menyegelnya di ruang artefak iblis. Peri Suansin harus berada di ruang artefak iblis di dalam artefak iblis ini. Saya harus menentukan keberadaannya. Lau bertanya dengan sungguh-sungguh, kamu menggunakan kekuatan hidupmu hanya untuk menentukan keberadaan peri Suansin. Apakah itu sepadan? Hukum? Aku bisa menebus kekuatan hidup yang hilang dalam banyak hal, tapi peri Suansin hanya perlu satu kali untuk dikirim ke kutukan abadi. Karena nasibku terhubung dengannya, jika aku tidak bisa menyelamatkannya, nasibku pasti akan terpengaruh. Bagi dia dan saya sendiri, kehilangan sebagian kekuatan hidup tentu saja sepadan. Su Fang tiba-tiba mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan secara ekstrim. Ujung kepalanya langsung berubah menjadi abu-abu. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan dengan kekuatan penuh, Su Fang langsung membakar kekuatan hidup selama hampir seribu tahun, dan jumlah ini masih terus berlanjut. Dalam kesadarannya, ada kuali pecah di aperture ilahi lautan pikiran ahli ras iblis. Itu adalah artefak dao yang tampak seperti sisa-sisa pembakar dupa. Di dalamnya, ada seorang wanita berpakaian putih. Artefak dao kuali yang rusak sangat aneh. Tampaknya itu adalah harta karun sihir guntur dengan kekuatan ilahi guntur. Itu sebenarnya bisa menghalangi Su Fang untuk merasakan nasib perisuansin. Jika Su Fang tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan dengan kekuatan penuh, dan dia memiliki hubungan takdir yang sangat dekat dengan perisuansin, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Su Fang dah terkejut. Ketika teknik penyusutan kehidupan digunakan, bahkan Su Fang sendiri tidak dapat merasakan kekuatannya, apalagi musuhnya. Ini adalah kehampaan takdir. Pada saat ini, itu diblokir oleh artefak dao yang rusak. Ini membuat Su Fang merasa hal itu tidak terbayangkan. Tiba-tiba gelombang. Artefak dao kuali yang rusak di Divine Aperture Ocean milik ahli alam iblis tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi guntur yang mengejutkan. Itu benar-benar berbeda dari semua sihir guntur yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Kekuatan ilahi guntur ini membuat Su Fang merasa seolah-olah akan memusnahkan tubuh, jiwa, dan bahkan nasibnya, tanpa meninggalkan jejak. 1237. Kuali pecah di celah dewa ahli iblis melepaskan kekuatan guntur. Ia sebenarnya ingin mengikuti aura takdir Su Fang dan menghancurkan segala sesuatu di Su Fang. Bas gelombang ternyata arsip petir Suan Ming yang tertidur di Roda Yin yang dao tiba-tiba bergerak. Pada saat kritis ini, Su Fang tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Tanpa ragu, Su Fang memutuskan hubungan dengan Kuali yang rusak. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk sepenuhnya menutupi aura takdirnya sendiri. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kuali yang pecah kehilangan aura Su Fang dan menjadi tenang kembali. Siapa ini? Pakar iblis juga memperhatikan pergerakan Kuali yang rusak. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis, menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura besar muncul dari ahli iblis, mencoba merasakan ruang di sekitarnya. Namun, Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan nasib surgawi untuk menyembunyikan auranya. Bahkan kaisar abadi pun tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Su Fang. Di gua pembangkit setan, setidaknya separuh kepala Su Fang berwarna putih. Dalam waktu singkat ini, ia menghabiskan tidak kurang dari 4.000 tahun roda hidupnya. Meski ada cara untuk memulihkan ki kehidupan, Su Fang masih merasakan jantungnya berdebar-debar karena kehilangan ini. Yang lebih mengejutkannya adalah Kuali yang pecah. Sebuah Kuali yang pecah sebenarnya bisa merasakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ia juga mampu melepaskan kekuatan Dewa Petir. Rasanya seperti ingin menghapus Su Fang dari dunia ini. Hati Su Fang juga sedang kacau. Dia sangat terkejut. Luo, apa kamu tahu artefak dao macam apa ini? Luo juga berseru dari batu giyok darah di dalam tubuhnya. Kuali hukuman guntur, itu adalah artefak dao yang tiada taranya seperti gerbang siansa dan arsip petir suanming. Itu terkenal di zaman kuno. Su Fang buru-buru bertanya, Kuali hukuman guntur, Luo, tahukah kamu asal-muasal Kuali rusak itu? Luo menjawab, Kuali hukuman guntur dari Raja Abadi hukuman guntur terkenal selama perang besar dewa dan iblis di zaman kuno. Tentu saja, saya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan para dewa. Ras iblis, untungnya, itu sudah rusak dan tidak lengkap, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Mungkinkah Raja Abadi hukuman guntur juga merupakan ahli tak tertandingi yang mengembangkan dao takdir? Takdir itu kosong. Ada banyak dao besar di dunia, tapi saya belum pernah mendengar tentang dao besar takdir yang mirip dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Anda, apalagi seseorang yang pernah mengolahnya sebelumnya. Tentu saja, itu tidak mungkin agar Raja Abadi hukuman guntur melakukannya. Karena Dewa Abadi hukuman guntur tidak pernah mengembangkan kekuatan ilahi takdir, bagaimana Kuali hukuman guntur merasakan kekuatan ilahi takdirku dan bereaksi terhadapnya? Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh Su Fang. Sejak dia mulai mengolah kekuatan takdir ilahi, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Aku juga tidak yakin tentang itu. Namun, itu pasti terkait dengan kemampuan Lightning Punishment Cauldron. Dikatakan bahwa Kuali hukuman petir dapat menyerap petir kesusahan dari seorang ahli yang tak tertandingi dan melepaskan kekuatan Dewa tipe petir yang tak tertandingi. Ia dapat menangkap aura musuh dan menghancurkan tubuh, jiwa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Su Fang menarik napas dingin. Dibandingkan dengan Lightning Punishment Cauldron, mana yang lebih kuat? Aku juga tidak yakin tentang itu. Keduanya melampaui 10 artefak dao besar dan merupakan artefak dao yang tak tertandingi pada tingkat yang sama dengan gerbang siansa. Selain itu, keduanya adalah artefak dao tipe petir. Aku tidak bisa mengatakannya untuk itu. Yakin mana yang lebih kuat? Anda bisa pergi dan bertanya pada roh artefak dari Lightning Punishment Cauldron. Kuali hukuman petir dapat menyerap petir kesusahan. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Itu sebabnya saya ingat artefak dao ini. Mungkin karena inilah aku bisa merasakan takdir kekuatan ilahimu. Luo, kamu membuatku bingung. Bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih sederhana? Lalu saya akan menjelaskannya dengan lebih sederhana. Budidaya para kultifator pada awalnya bertentangan dengan hukum dao surgawi. Petir kesengsaraan justru karena para kultifator menentang dao surgawi dan mengubah nasib mereka. Kuali hukuman petir menyerap petir kesusahan. Ini berisi sejumlah kekuatan hukuman surgawi dao. Itu sebabnya ia bisa merasakan teknik penyusutan kehidupan. Bukan karena kuali hukuman petir memiliki takdir kekuatan ilahi. Ia hanya memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan takdir. Jadi begitulah adanya. Su Fang menghela nafas lega. Lanjut Luo. Jika kamu bisa mendapatkan kuali hukuman petir yang rusak ini, itu akan sangat berguna bagimu di masa depan. Ini adalah harta karun yang bagus. Aku punya kuali hukuman petir, tapi aku masih tidak bisa menggunakannya. Apa gunanya kuali hukuman petir ini? Kuali hukuman petir dapat menyerap petir kesusahan. Selain itu, ini bukan petir kesusahan biasa. Ini adalah petir kesusahan besar yang diturunkan oleh dao surgawi ketika kekuatan ahli tertinggi dari domain abadi mencapai tingkat di luar domain abadi ini. Pikirkan tentang apa yang bisa dilakukan oleh Lightning Punishment Cauldron. Menyerap petir kesusahan. Luo, maksudmu kuali hukuman petir dapat digunakan untuk membantu melewati kesengsaraan. Itu benar. Kamu bisa melewati sembilan kesengsaraan besar dengan mudah sekarang. Tapi nanti, para ahli tertinggi sejati itu, siapa di antara mereka yang tidak memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup? Kuali hukuman petir dapat membantu melewati kesengsaraan. Anda mengembangkan dao takdir. Kesengsaraan surgawi Anda di masa depan akan lebih menakutkan daripada ahli manapun. Dengan kuali hukuman petir ini, meskipun rusak, akan lebih mudah untuk melewati kesengsaraan di masa depan. Lanjut Luo. Dan bawahan goblin besarmu itu, untuk berubah menjadi kaisar iblis dan kaisar iblis, mereka harus melalui kesengsaraan hidup dan mati berulang kali. Mereka sepuluh kali, seratus kali lebih kuat daripada kultifator manusia. Dengan ini kuali hukuman petir, kesengsaraan goblin besar di masa depan tidak akan terlalu berbahaya. Mata Sufang bersinar. Dia hampir ngiler. Pria iblis tampan ini beberapa kali hampir merenggut nyawa Sufang. Dia harus membalas dendam. Saat ini, perisuansin ada di tangannya. Dia harus menyelamatkannya. Selain kuali hukuman petir ini, tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, dia harus membunuh pembangkit tenaga iblis ini. Hanya saja di Demon Down Frontier, pusat kekuatan iblis sama lazimnya dengan awan dan pasukan iblis akan segera tiba. Selain itu, pria iblis tampan ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi. Jika dia ingin membunuhnya, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memisahkan sebagian kesadarannya dan memasuki roda yin yang dao. Tundersel dunia bawah yang mendalam yang tertidur sekarang berada dalam kondisi terbangun. Itu memancarkan cahaya yang dingin dan dalam. Dunia bawah tanah yang mendalam, kamu juga tahu tentang kuali hukuman petir. Melalui kekuatan sucimu, aku bisa merasakan aura hukuman petir. Dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis di masa lalu, hukuman petir dan aku adalah dua artefak dao dengan atribut petir tertinggi yang digunakan untuk melawan iblis. Kami membunuh pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan ketakutan di hati mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa hukuman petir tidak akan lengkap. Saya memperkirakan bahkan roh artefaknya telah dihancurkan dan tidak dapat lagi melepaskan cahayanya. Suara segel guntur dunia bawah yang mendalam masih dingin, namun membawa sedikit kesedihan. Dunia bawah tanah yang mendalam, antara kamu dan kuali hukuman petir, mana yang lebih kuat? Su Fang sangat ingin tahu tentang hal ini. Kekuatanku adalah kekuatan alam, tetapi kekuatan hukuman petir pada dasarnya adalah kekuatan hukuman dao surgawi. Setelah aku diaktifkan, energi penghancurku dapat mencakup area yang luas dan tanpa pandang bulu melepaskan kekuatan dewa atribut petir. Sedangkan untuk hukuman petir, itu hanya menargetkan satu pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dibandingkan. Jadi begitu, Su Fang mengangguk. Su Fang, jika itu sesuai kemampuanmu, jangan biarkan kuali hukuman petir yang tidak lengkap menjadi alat pembunuh iblis untuk membunuh pembudidaya manusia. Tentu saja, aku ingin membunuh pembangkit tenaga iblis itu dan merebut kuali hukuman petir. Dunia bawah yang mendalam, tunggu dengan sabar. Karena saya telah menjadi tuan baru Anda, saya tidak akan mengubur kecemerlangan Anda. Anda adalah pemilik ketuhanan. Saya yakin selama Anda memiliki seni petir tertinggi, Anda akan dapat mengaktifkan saya. Perang besar lainnya antara makhluk abadi dan iblis akan segera dimulai. Saya juga menantikan hari ketika saya dapat melepaskan kecemerlangan saya sekali lagi dan bahkan menjadi artefak dewa tertinggi. Nada suara kuali hukuman petir dunia bawah yang mendalam membawa sedikit harapan dan juga sedikit kekecewaan. Kemudian, ia kembali tertidur lelap di dalam roda Yin Yang Dao. Setelah merenung dalam waktu lama, Su Fang masih belum bisa memikirkan rencana yang sempurna. Mari kita cari tahu situasi di Demon Down dan kemudian buat keputusan. Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan bahwa manusia iblis yang bertanggung jawab atas dua pembesar monster sedang mendekat dengan sejumlah besar guru iblis. Su Fang sekali lagi dibawa kembali ke tubuh Ghost Spike oleh roh primordial keduanya. Ternyata Su Fang baru saja membunuh pembangkit tenaga iblis, menyebabkan keributan besar di Demon Down. Selain reaksi dari Lightning Punishment Cauldron di lubang Dewa Pria Iblis Tampan itu, para iblis sedang mencari secara menyeluruh di seluruh Demon Down Stronghold. Setelah serangkaian pertanyaan dan pemeriksaan, mereka secara alami tidak menemukan masalah apapun dengan tubuh Ghost Spike. Semua Master Iblis pergi karena malu. Pria Iblis yang bertanggung jawab atas Monster Rising Cave dengan dingin berteriak, sesuatu yang besar telah terjadi di Demon Down Stronghold. Cepat dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Apakah kamu ingin mati? Ghost Spike dengan patuh menyetujui dan berjalan jauh ke dalam gua pembesar monster. Tersegel di dalam Monster Rising Cave adalah Big Goblin. Ada beberapa Big Goblin ganas yang seharusnya digunakan untuk budidaya oleh para penggarap Iblis. Di gua terdalam, ada Big Goblin. Auranya sedalam jurang, membuat Su Fang merasa kedalamannya tak terduga. Ini pastilah Big Goblin yang sangat ganas. Jika ini terjadi di lain waktu, Su Fang akan membawa semua Goblin besar ini ke dalam botol kaisar besar mata air kuning tanpa ragu-ragu. Tetapi saat ini, semua pikirannya terfokus pada penyelamatan perisuan Sin, jadi dia tentu saja tidak memperhatikan para Goblin besar ini. Setelah Demon Down Stronghold kembali tenang, Lin Ming berkata, Rob Primordial II pergi dan selidiki keberadaan pusat kekuatan Iblis itu. Rob Primordial II meninggalkan celah ilahi Ghost Spike, berubah menjadi suan guang dan terbang keluar. Setengah hari kemudian, Rob Primordial II kembali. Sungguh, situasinya sangat serius. Yang terbaik adalah jika Anda pergi sendiri dan melihatnya. Jantung Su Fang berdetak kencang. Karena Rob Primordial II berkata bahwa situasinya sangat serius, maka seharusnya situasinya sangat serius. Rob Primordial II mengambil kendali atas tubuh Ghost Spike sekali lagi. Ia membawa Su Fang ke dunia batinnya dan terbang menuju tepi reruntuhan di luar benteng Demon Down. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan kelompok Iblis kuat dan penggarap jalur Iblis yang sedang terburu-buru. Rob Primordial II mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam sekelompok penggarap jalur Iblis. Para penggarap jalur Iblis memiliki status yang jauh lebih rendah daripada Iblis. Meski sebagian orang menganggap ini aneh, mereka tidak berani mempertanyakannya. Para penggarap jalur Iblis bergerak melalui formasi susunan dan tiba puluhan ribu meter di udara. Mereka sampai di kabut kacau yang tertutup arus udara. Ini sudah menjadi kedalaman kehampaan yang kacau balau. Di satu sisi kehampaan yang kacau, ada cahaya pelangi tak beraturan di langit berbintang. Inilah pesona yang terhubung dengan luar angkasa. Di sisi lain cahaya pelangi ini ada luar angkasa lainnya. Kedua ruang itu saling merapat dan bergesekan, menghasilkan cahaya pelangi yang aneh ini. Pembangkit tenaga listrik jalur Iblis dan penggarap jalur Iblis berkumpul di luar cahaya pelangi. Jumlahnya tidak kurang dari 50 ribu, berdesakan rapat. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa pria tampan Iblis itu juga ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Sufang dengan penasaran menoleh. Di area yang paling mempesona dari cahaya pelangi adalah Gorp Devil setinggi seribu kaki. Itu jauh lebih besar daripada Iblis Gorp manapun yang pernah dilihat Sufang. Dalam hal kekuatan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi akan kesulitan untuk menundukkannya. Iblis Gorp yang sangat besar ini menggunakan tubuh besarnya untuk secara paksa membuka celah pada cahaya pelangi. Arus udara yang liar dan kekuatan distorsi ruang terus-menerus merusak tubuhnya. Darah hitam muncrat, membuatnya terlihat sangat mengejutkan. Di belakangnya, pusat kekuatan ras Iblis dan penggarap jalur Iblis terus-menerus mengirimkan energi Iblis ke tubuh Iblis Gorp, menambah kekuatannya. Retakan cahaya pelangi itu dibuka sedikit demi sedikit hingga setinggi manusia. Luo Zai tiba-tiba berteriak ketakutan, Iblis benar-benar ingin membuka saluran ruang waktu ke luar angkasa, dan mereka akan berhasil. Sufang, sebaiknya kau hancurkan salurannya sebelum stabil. Jika tidak, begitu pasukan Iblis tiba, manusia pembudidaya alam abadi ini akan menghadapi bencana kehancuran. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, alam abadi ini akan menjadi gurun. 1238 Kepala Sufang berdengung. Dia merasa tubuhnya tertutup es dari dalam keluar. Menghancurkan lorong dan menghentikan pasukan Iblis terdengar sederhana, tetapi Iblis Parubaya yang berdiri berdampingan dengan pria tampan itu juga merupakan ahli kaisar abadi. Apalagi dia sedikit lebih kuat dari pria tampan itu. Dengan kata lain, ada dua ahli tertinggi kaisar abadi yang hadir. Tidak, seharusnya tiga. Iblis Gorilla yang sangat besar itu setidaknya adalah seorang kaisar abadi. Belum lagi ada ratusan ribu pembudidaya setan dan setan. Siapa yang tahu berapa banyak ahli menakutkan di pasukan Iblis yang akan segera tiba. Meskipun kekuatan Sufang secara keseluruhan tidak buruk, satu-satunya yang benar-benar memiliki kekuatan tempur kaisar abadi adalah kaisar mayat yang dikendalikan oleh roh primordial kedua. Meskipun para ahli di bawahnya, termasuk Big Goblin, memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi kaisar abadi. Luo berkata dengan lantang, Sufang, tenanglah, mereka yang telah mencapai keagungan tertinggi harus memiliki kemampuan untuk tetap tenang meskipun langit runtuh dan bumi terbelah, untuk tetap tenang meskipun sebila pisau menembus hati. Kamu harus belajar dengan tenang menghadapi bahaya besar, dan Anda tidak boleh kehilangan aura dominan Anda karena kesulitan dan rintangan. Sufang menghela nafas panjang, perlahan menenangkan hatinya. Luo kemudian berkata, Dengan kekuatanmu saat ini, tentu tidak realistis untuk menghentikan pasukan iblis secara langsung. Tidak ada bedanya dengan menghancurkan telur ke batu. Anda harus menggunakan keunggulan Anda sendiri untuk menyerang kelemahan musuh. Kenggulanku benar. Meskipun ras iblis sangat kuat, aku juga memiliki kelebihan. Aku berada dalam kegelapan, sedangkan ras iblis dalam terang. Aku tidak perlu bertarung langsung melawan pasukan ras iblis. Aku dapat langsung menghancurkan saluran ruang waktu untuk mencegah kedatangan pasukan ras iblis. Pikirkan baik-baik. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menarik salah satu ahli kaisar abadi dan membiarkan roh primordial kedua berurusan dengan ahli kaisar abadi lainnya. Lalu aku dapat mengambil kesempatan untuk menggunakan cermin suci asal untuk membunuh makhluk sebesar itu. Setan Gorila. Luo berkata dengan tegas, Ide mu tidak buruk. Kuncinya adalah iblis Gorila itu. Begitu kita membunuh iblis Gorila ini, lorong akan otomatis tertutup dan pasukan iblis tidak akan bisa datang. Selain itu, penghalang antara dua alam luar ini berbeda dengan penghalang yang mengarah langsung ke kehampaan luar. Seseorang perlu menemukan titik paling penting dan mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk membukanya. Setelah jalur ini ditutup, kita perlu menemukan simpul baru di antara dua ruang waktu. Diperlukan setidaknya 100 tahun bagi iblis untuk menemukan simpul baru dan membukanya kembali. Dengan periode penyangga ini, pembangkit tenaga listrik manusia akan mampu melenyapkan demon daun sepenuhnya tanpa rasa khawatir. Mendengar Luo mengatakan ini, Su Fang langsung santai. Poin utamanya adalah membunuh iblis Gorb dan menutup terowongan itu lagi. Dengan kekuatan ilahi dari roh primordial kedua dan bantuan kaisar mayat, membunuh kaisar abadi dari ras iblis berarti bahwa para pembudidaya ras iblis dan daun iblis lainnya tidak perlu khawatir. Bagaimana kita bisa memikat kaisar abadi dari ras iblis? Su Fang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya berbinar. Goblin besar, para goblin besar di gua pembangkit iblis, lepaskan goblin besar dan ciptakan kekacauan. Aku khawatir para goblin besar itu tidak cukup kuat untuk memikat kaisar abadi dari ras iblis. Bagaimanapun, mari kita coba dulu. Jika tidak berhasil, kami akan memikirkan cara lain. Jika tidak berhasil, kami akan melepaskan komandan kecil dan mayat yang dibangkitkan. Namun kerugiannya akan sangat besar. Tidak masalah jika lebih dari seribu penggarap yang dibangkitkan terbunuh. Ketika dunia berubah, semakin banyak kultifator yang dibangkitkan akan dibangkitkan. Akan ada banyak peluang untuk mengumpulkan para penggarap kuat yang telah bangkit. Mayoritas komandan kecil itu telah mengikuti Su Fang dari dunia kecil hingga dunia abadi besar. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Su Fang tidak akan bersedia mengorbankan mereka. Tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan perisuan Xin dan menghentikan kedatangan pasukan iblis. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Aura Tuan Agung dari dunia kecil kembali ke tubuhnya. Rok Primordial kedua mengendalikan Ghost Town dan diam-diam mundur dari lautan iblis, kembali ke reruntuhan. Aku sudah bilang padamu untuk melayani kunyau, tapi kamu menghilang. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani melahapmu? Begitu dia memasuki gua pembangkit iblis, suara iblis laki-laki yang bertugas mengelola gua terdengar. Beberapa setan mengikuti di belakangnya. Mereka tidak terlalu kuat. Mereka semua adalah iblis tingkat rendah yang bertugas menjaga Big Goblin. Paling-paling, mereka setara dengan kultifator manusia Feder Immortal. Wash gelombang laki-laki klan iblis melepaskan kemampuan mistik klan iblisnya dan menyerang Su Fang dengan agresif. Melihat penampilannya yang garang, dia sangat ingin menelan Ghost Stub dalam satu tegukan. Deat dan Ghost Spike membuka mulut mereka dan mengeluarkan sesosok tubuh. Sosok itu pecah di udara dan berubah menjadi layar darah mengerikan yang menutupi area seluas lebih dari 300 meter. Layar darah menutupi iblis laki-laki dan selusin iblis di belakangnya. Ceritan menyedihkan terdengar. Kemampuan melahap laut darah mata air kuning yang mengerikan terungkap. Iblis berjuang di dalam darah untuk beberapa saat sebelum kulit dan daging mereka dengan cepat terkorosi oleh darah. Pada akhirnya, bahkan kulit dan tulang mereka pun meleleh menjadi darah. Mereka membakar esensi kehidupan mereka dan menyatu dengan darah. Hua Hua Hua. Darahnya bergolak dan kembali menjadi daging. Benar-benar terlalu lemah. Itu hanya menambah sedikit kekuatan hidup. Su Fang menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan. Iblis tingkat rendah ini terlalu lemah. Itu tidak banyak berguna. Iblis yang telah melahap Wang Yuksian tidaklah buruk, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengolah laut darah mata air kuning. Wang Gelombang, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba bereaksi. Bukan karena seseorang merasakan Su Fang, tapi sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya dari dunia gaib. Su Fang sangat terkejut. Dia berteriak keras, Siapa itu? Seorang kultifator manusia benar-benar dapat melakukan kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan dan tertinggi. Kaisar ini benar-benar terkejut. Sebuah suara keluar dari kehampaan. Kemudian, perlahan-lahan ia semakin menjauh. Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Luo, tahukah kamu benda apa ini? Menarik. Sebenarnya ada big goblin kuat yang tersegel di gua pemberi makan iblis. Ia memiliki kemampuan ilahi seperti tahap sekilas void. Ini benar-benar tak terduga. Luo terkejut. Namun, dia sengaja membuat Su Fang dalam ketegangan dan tidak memberitahunya apapun. Untungnya, itu bukan setan. Itu adalah big goblin yang tersegel. Su Fang akhirnya merasa lega. Su Fang melepaskan beberapa ahli dan memusnahkan semua iblis di gua pemberi makan iblis. Baru setelah itu dia berjalan ke dalam gua tempat big goblin dipenjara. Segera, ki iblis yang mengerikan bergegas ke arahnya. Tentu saja ada juga bau busuk. Setiap gua yang digali dari dinding gunung memiliki big goblin yang tersegel di dalamnya. Mereka makan, minum, dan buang air besar di dalam gua. Tentu saja baunya tidak enak. Ada lebih dari 3.000 big goblin. Yang terkuat hampir sekuat Green Feather King. Yang terlemah adalah seorang komandan junior. Manusia. Sebenarnya ada manusia di gua pemberi makan iblis. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator manusia yang saleh. Mungkinkah ras iblis telah menginvasi domain abadi? Apakah manusia ini pengecut yang menyerah kepada ras iblis? Mungkin ras iblis menggunakannya sebagai makanan untuk kita. Raungan terdengar dari gua pemberi makan iblis. Ada juga big goblin yang berbicara dengan suara manusia. Kalian semua, tutup mulut. Sufang mengaktifkan kekuatannya pada tahap kesempurnaan hebat dan berteriak dengan sikap mendominasi. Suaranya mengguncang Demon Feeding Cave, menyebabkan big goblin segera tutup mulut. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Pasukan ras iblis akan segera tiba. Tak satupun dari kalian, goblin besar, yang akan selamat. Aku akan membiarkanmu keluar sekarang. Jika anda bertarung sampai mati dan menghentikan pasukan ras iblis, anda bisa mendapatkan kembali kebebasan dan mempertahankan hidup anda. Sufang segera berkata, Kamu hanya seorang Vader Imortal, tapi kamu berani mengatakan kamu akan menghentikan pasukan ras iblis. Kata-kata yang bagus sekali. Kamu hanya ingin kami menjual hidup kami kepada manusia. Manusia adalah yang paling licik dan licik. Jangan dengarkan dia. Jika kamu memiliki kemampuan, maka buka segel di tubuh kami. Jika tidak, jangan kentut di sini. Sufang mengerutkan kening. Jadi kalian sudah terlalu lama disegel oleh ras iblis. Kalian semua telah menjadi sekelompok sampah yang bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Raungan terdengar dari gua pemberi makan iblis. Pil langit abadi zongyang muncul di tangan kanan Sufang. Kemudian nyala api muncul dan melelehkan pil tersebut. Aura obatnya segera menyebar ke seluruh gua pemberi makan iblis. Big Goblin menjerit kaget. Semuanya kaget dan bersemangat. Saya tidak hanya dapat mengeluarkan Anda, tetapi saya juga dapat memberi Anda masing-masing 100 pil ini untuk membantu Anda pulih. Jika kamu bersedia mati di sini dan dimangsa oleh ras iblis pada akhirnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sufang melepaskan banyak ahli dan Big Goblin. Ah, banyak sekali ahli manusia. Dan banyak sekali Goblin besar. Mereka adalah ras pengkuno, raja kuda Babi Dayong, penguasa Bamo, dan beberapa dewa dunia lainnya. Ada juga raja bulu hijau, kaisar Vermilion, dan Goblin besar lainnya. Mereka sepenuhnya mengintimidasi Big Goblin yang memberontak. Sebuah suara halus terdengar dari kedalaman gua pemberi makan iblis. Perlombaan Peng, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan ras peng di sini. Bocah manusia, ada juga ras peng kecil di sini. Itu adalah Big Goblin yang kuat. Dia membiarkan Dayong, penguasa Bamo, dan para ahli lainnya memecahkan penghalang yang memenjarakan Goblin besar sebelum melepaskan segel di tubuh mereka. Kaisar Vermilion dan Big Goblin lainnya berdiri di samping untuk mengintimidasi mereka. Ada juga roh primordial kedua kaisar mayat di luar, jadi mereka tidak takut dengan pemberontakan gua pemberi makan iblis. Sufang memimpin Raja Bulu Hijau lebih jauh ke dalam gua pemberi makan iblis. Mereka berjalan menyusuri terowongan yang dalam sejauh lebih dari seribu kaki sebelum akhirnya tiba di sebuah gua. Ada batu permata yang tertanam di dinding gua yang memancarkan cahaya redup. Sesosok duduk bersila di tengah gua. Ini adalah seorang lelaki tua tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya. Dia kurus, hanya kulitnya yang menutupi tulangnya. Rantai besi hitam tebal menembus dadanya, dengan kedua ujungnya terkubur di reruntuhan gunung. Ada bekas di rantai itu. Tidak hanya mengunci tubuh lelaki tua itu, tetapi juga mengunci vitalitasnya. Orang tua itu tampak seperti dia akan mati. Dia memberikan perasaan menjadi tinggi dan perkasa, sedalam jurang. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Sufang menggunakan kekuatan matanya yang sempurna untuk mengamati orang ini, dia sebenarnya merasakan ketiadaan. Seolah-olah orang ini tidak ada sama sekali. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya redup. Dia mengalihkan pandangannya ke Green Feather King. Seperti yang diharapkan dari balapan Peng, tapi terlalu lemah. Raja Bulu Hijau dalam wujud manusia dengan hormat berkata, Senior, Anda berasal dari Raskun. Orang tua itu mengangguk. Benar, saya dari Raskun, ras yang sama dengan Raspeng. Raja Bulu Hijau berlutut di tanah. Sufang berbicara kepada Luo dengan batu giyok darah. Apakah Raskun juga merupakan jenis ras iblis? Jawab Luo. Benar, Raskun juga merupakan jenis ras iblis. Pada zaman dahulu, mereka adalah bagian dari Raspeng seperti Raspeng. Belakangan, mereka terpecah menjadi dua cabang, tetapi garis keturunan mereka berasal dari asal yang sama. Kedua kun ras dan Raspeng jumlahnya sangat sedikit, hampir punah di dunia abadi yang besar. Lalu Luo mengingatkan Sufang. Jangan meremehkan iblis kun ini. Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah kun jelajah kekosongan, dan kaisar iblis tertinggi. Dia memiliki bakat luar biasa untuk menjelajahi kehampaan dan bahkan merobek ruang waktu yang kacau. Iblis ras mampu membuka jalur ruang waktu di luar alam kemungkinan besar karena iblis kun ini. Jika kamu bisa menaklukkan iblis ini, he he, kamu bisa masuk dan keluar dari tempat berbahaya di luar alam dengan bebas. Tentu saja Sufang ingin menaklukkan kaisar goblin besar yang kuat dengan bakat luar angkasa, tetapi dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. 1239 Raja Bulu Hijau bertanya, Senior, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan ras iblis dan disegel di sini? Kun Yao dengan dingin mendengus, matanya menyala-nyala karena amarah, kaisar ini menjelajahi dunia abadi besar, masuk dan keluar dari berbagai tempat berbahaya. Siapa sangka bahwa di tempat berbahaya di dunia iblis di luar angkasa yang jauh, kaisar ini kehilangan kesadaran sesaat dan sayangnya ditangkap oleh kaisar iblis dan dibelenggu serta disegel. Sufang tiba-tiba berkata, alasan mengapa ras iblis dapat menemukan jalan menuju domain abadi ini dari luar angkasa adalah karena senior. Kun Yao berkata dengan getir, ras iblis mulai menyusup ke setiap sudut wilayah abadi 1 juta tahun yang lalu. Mereka telah mencari jalan langsung dari dunia iblis ke wilayah abadi ini, bersiap untuk mengambil jalan lain dan menempati seluruh wilayah abadi. Domain dalam satu gerakan dalam perang besar berikutnya. Meskipun saya memiliki bakat untuk menjelajahi ruang yang kacau, tidak mungkin saya memiliki kemampuan yang begitu hebat. Hanya saja di bawah paksaan ras iblis, saya telah berkontribusi banyak pada ras iblis dalam seribu tahun terakhir. Dia melirik Raja Bulu Hijau, adalah kehendak surga untuk dapat melihat anggota klanku sebelum aku jatuh. Peng si kecil, melihatmu mengikuti anak manusia ini, aku akan mengingatkanmu bahwa manusia itu berbahaya dan licik. Anda tidak bisa mempercayai mereka. Segera menjauh darinya. Untungnya, dia tidak meninggalkan belenggu apapun padanya, kalau tidak aku akan mencabik-cabiknya. Kaisar Iblis yang ganas dan sombong. Raja Bulu Hijau buru-buru menjelaskan, senior salah paham. Sufang berbeda dari manusia lain. Dia dan saya telah naik dari dunia kecil ke dunia abadi besar. Kami selalu seperti saudara, dan dia juga menganggap saya sebagai keluarga. Dia juga punya cara untuk membantu senior keluar dari jebakan ini, tapi setelah senior keluar, dia harus membantu kita menghancurkan jalan itu dan menghentikan pasukan ras Iblis. Dia hanyalah seorang kultifator manusia di alam surga Wibulu. Bagaimana dia bisa membantuku keluar dari masalah ini? Rantai Iblis yang mengikatku adalah senjata Iblis milik Kaisar Iblis tertinggi dari dunia Iblis. Tidak hanya mengikat tubuhku, tapi itu juga membelengguki asal hidupku. Bagaimana dia bisa mematahkannya? Jika aku tidak salah, dia seharusnya menggunakan laut darah musim semi kuning milik Kaisar Iblis musim semi kuning. Meskipun kemampuan ilahinya luar biasa, itu jauh dari yang legendaris Kaisar Iblis musim semi kuning. Kun Dimon berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius Sufang. Setelah itu, mata Kun Dimon meredup saat dia berkata dengan suara putus asa, lagi pula, aku sudah berada di ujung tanduk. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa aku harus keluar? Tiba-tiba gelombang. Sufang mencibir, senior, kamu sudah lama disegel oleh ras Iblis, jadi kamu telah kehilangan kesombongan dan dorongan dari seekor binatang purba. Kamu lebih memilih esensimu dimakan oleh ras Iblis daripada mati. Kematian yang mulia, mengapa kamu tidak melakukan upaya terakhir? Manusia, kamu berani mengejek permaisuri ini. Mata Kun Dimon dipenuhi dengan kekuatan roh primordial. Tampaknya mampu merobek kekosongan saat ia menuju langsung ke dahi Sufang. Kamu ingin menggunakan kekuatan ilahi roh primordialmu untuk menekan roh primordial kedua Sufang. Ayo! Astaga! Suan guang hitam tiba-tiba muncul. Benturan Yuan Sen dan aura dewa menciptakan aura Yuan Sen yang memaksa Raja Bulu Hijau dan Sufang mundur. Ternyata roh primordial keduanya langsung melintasi kehampaan dan tiba di sini. Kekuatan ilahi roh primordial Kun Dimon langsung hancur. Dia sangat terkejut hingga dia tercengang. Benda apa itu? Ia benar-benar dapat melawan kekuatan ilahi roh primordialku. Green Feather King menjawab, Senior, itu adalah roh primordial kedua Sufang. Ia memiliki kekuatan ilahi tertinggi untuk menekan roh primordial Kaisar Abadi. Selain itu, saat ini ia memiliki Kaisar Mayat yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Kekuatannya mungkin setara dengan Senior. Kun Dimon sangat terkejut. Cara dia memandang Sufang langsung berubah. Dia tidak lagi memiliki arogansi tertinggi seperti atasannya. Sebaliknya, dia memandang Sufang sebagai orang yang setara. Baik itu kultifator manusia atau iblis, mereka semua mengikuti hukum alam yang kuat dan dihormati. Pantas saja si kecil dari Ras Peng bisa mengikutimu. Manusia, kamu memang luar biasa. Iblis Kun mengamati Sufang lagi dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat jejak tempat tinggal roh primordial keduanya. Sufang berkata dengan acu tak acu, Senior, sekarang kamu harus percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk membantumu melarikan diri, bukan? Aku sangat menantikan untuk melihat bagaimana kamu akan membuka segel Kaisar Iblis tertinggi. Mata Kun Dimon dipenuhi dengan antisipasi. Iblis ini menghabiskan seluruh hidupnya menjelajahi kehampaan dan sangat bebas. Namun, dia dibelenggu oleh Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mendapatkan kembali kebebasannya? Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyapu rantai Iblis. Dia sedikit mengernyit. Ini menyusahkan. Rantai Iblis ini sebenarnya adalah senjata Iblis yang sebanding dengan artefak Dao Puncak. Tidak hanya mengunci tubuh Kun Dimon, tetapi juga membelenggu vitalitasnya. Jika dia menggunakan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis untuk memecahkannya secara langsung, vitalitasnya akan rusak. Dalam kondisinya saat ini, dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak hati-hati. Melihat ekspresi Sufang, harapan Kun Dimon langsung pupus. Dia hendak menghela nafas. Sufang mengeluarkan cermin suci asal dan mengaktifkannya. Sinar cahaya merah keluar dari permukaan cermin. Meskipun rantai Iblis itu luar biasa dan milik Kaisar Iblis, bagaimana ia bisa menahan senjata ilahi yang menantang surga seperti cermin suci asal? Merasakan kekuatan mengejutkan yang terkandung dalam lampu merah, Kun Dimon gemetar ketakutan dan melepaskan gelombang aura untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa? Siapa? Ci, lampu merah menyelimuti cahaya Iblis yang dilepaskan oleh senjata Iblis dan menyapunya. Kemudian, itu menutupi rantai Iblis dan sembilan api primordial terbakar seketika. Saat matahari keempat terbit ke langit, ditambah dengan fakta bahwa Sufang sekarang memiliki 25 meridian yang menjadi lebih mudah baginya untuk mengaktifkan cermin suci primordial Chaos. Sekarang, dia hampir tidak bisa mengaktifkan cermin suci primordial Chaos. Namun, dia hanya bisa mengendalikannya sedikit dan melepaskan lebih banyak sembilan api sejati. Dia masih belum bisa menggunakannya untuk membunuh para ahli. Ketika Kun Dimon merasakan aura cermin suci asal, dia terkejut dan ketakutan. Dia mempunyai firasat kuat bahwa hal itu dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini adalah senjata dewa. Bagaimana bisa ada senjata dewa di dunia surgawi besar? Bagaimana mungkin seorang dewa surgawi sepertimu bisa mengaktifkan senjata dewa? Kun Dimon tercengang. Dia gemetar saat berbicara. Saat ini, dia benar-benar kagum pada Su Fang. Senjata iblis itu secara naluriah meronta. Salah satu ujungnya dengan cepat ditarik keluar dari reruntuhan bawah tanah. Dengan suara gemerisik, ular itu berputar seperti ular iblis dan melewati tubuh Kun Dimon. Ia mencoba melarikan diri. Jelas sekali, senjata iblis ini juga memiliki roh senjata. Karena senjata iblis itu ditangkap oleh sembilan api primordial, bagaimana ia bisa lolos dengan mudah? Mendesis gelombang. Sembilan api primordial membakar pola iblis pada rantai iblis milik darah dan ki pemilik aslinya. Rantai iblis menjadi benda tanpa pemilik. Ketika Su Fang meraihnya lagi, benda itu masih bergetar. Jelas sekali, ia sangat takut dengan cermin suci asal. Dihawatirkan akan melebur menjadi besi cair. Suara mendesing. Su Fang memasukkan rantai iblis itu ke dalam tubuhnya. Rantai iblis ini dapat membelengguki kehidupan dan sangat tinggi. Itu adalah senjata ajaib yang sangat bagus. Meskipun Su Fang tidak bisa menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada para penggarap iblis di bawahnya. Aku bebas. Aku tidak percaya aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku seumur hidupku. Hahaha. Kun Dimon tertawa keras. Dia sangat bersemangat. Su Fang tersenyum dan berkata, Senior, meskipun bebas adalah hal yang menyenangkan, kamu tidak bisa telanjang di depan Junior seperti Raja Bulu Hijau. Itu tidak pantas untuk seorang senior. Kamu manusia nakal, kamu berani mengolok-olokku. Hahaha. Satu set jubah hijau muncul di tubuh Kun Dimon. Dia tertawa liar. Su Fang mengeluarkan seribu pil langit abadi Yin yang lagi, dan semuanya berkualitas tinggi. Dia memberikannya kepada Kun Dimon. Merasakan aura pil itu, Kun Dimon menelan satu pil lagi. Energi panas tiba-tiba melonjak melalui meridian Kun Dimon. Kekuatan Yin dan Yang meletus. Energi obat juga membawa kekuatan kehidupan ilahi. Kekuatan hidup Kun Dimon, yang hampir habis, kini mendidih dengan jumlah darah dan ki yang mengejutkan. Otototot yang mengkerut di tubuhnya juga sedikit membengkak. Dia tidak lagi seperti kerangka, dan seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas. Ekspresi Kun Dimon segera berubah. Kemudian dia menjadi liar karena gembira. Pil jenis apa ini? Efeknya sangat mengejutkan. Dia sangat terkejut. Raja Bulu Hijau berkata, Senior, Su Fang punya banyak pil ini. Cepat gunakan pil ini. Setelah kamu pulih, kita bisa melawan iblis bersama-sama. Untuk apa kamu membuatku terburu-buru? Bagaimana kamu bisa begitu bertekad untuk berpihak pada manusia? Tegur Kun Dimon. Raja Bulu Hijau langsung terdiam. Dia patuh seperti seorang anak kecil. Melihat Su Fang, nada suara Kun Dimon segera menjadi sopan. Bagaimana situasinya sekarang? Penghalang antara dua alam luar telah dibuka oleh iblis gorilla yang sangat besar. Pasukan iblis akan segera tiba. Masih terlalu dini untuk membuka celah. Pintu keluar harus benar-benar stabil sebelum pasukan iblis berani melewatinya. Kalau tidak, mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatan memutar ruang waktu. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Saya baru saja melarikan diri, dan saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan hidup saya. Bahkan dengan pilmu, aku tidak akan bisa pulih secara instan. Tanpa listrik, saya tidak akan dapat membantu Anda. Memikirkan hal itu, Su Fang dengan tegas berkata, Tiga bulan. Paling lama, kita bisa menunggu tiga bulan lagi. Kekuatan hidup yang dia gunakan untuk menggunakan Life Shrinking Art masih jauh dari pulih. Tapi waktu sangat penting, dan dia khawatir sesuatu akan terjadi pada perisuansin. Dia tidak berani menunda terlalu lama. Tiga bulan saja tidak cukup. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Aku akan membawamu pergi dan mencari tempat untuk memulihkan diri. Tiga bulan dari sekarang, aku akan membantai dalam perjalanan kembali ke Benteng Demon Down dan membantai semua bocah iblis ini. Kundiman mengungkapkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi, penuh dengan niat membunuh. Darah Su Fang juga mendidih, niat membunuhnya terasa dingin. Rencana awalnya hanya menghentikan kedatangan pasukan iblis dan menyelamatkan perisuansin. Tapi sekarang Monster Emperor telah muncul, dan Monster Emperor ini juga merupakan Kundiman dengan bakat luar biasa. Rencana sebelumnya harus sedikit diubah. Dia juga harus membuat ras iblis membayar mahal. Paling tidak, dia harus memotong salah satu cakar iblis yang telah diperluas oleh ras iblis ke wilayah abadi. Hu, gelombang. Sesosok tubuh menembus langit di atas reruntuhan seperti meteor, melewati formasi susunan dan langsung tiba dalam aliran ruang waktu yang bergejolak. Namun dia tidak terhanyut oleh turbulensi aliran ruang waktu. Sebaliknya, dia seperti ikan yang berenang di arus deras, dengan mudah berenang melewatinya. Bahkan retakan dan robekan spasial yang bahkan harus dihindari oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi semuanya dengan mudah dilewati. Dia sampai pada kehancuran materi. Sosok itu membalikkan telapak tangannya dan Sufang serta Big Goblin muncul satu demi satu. Kundiman telah menggunakan kemampuan bawaannya untuk membawa Sufang dan semua Big Goblin dari Monster Rising Cave keluar dari Demon Down Fortress dan masuk ke dalam reruntuhan ini. Kemampuan bawaan Kundiman sangat mencengangkan. Meskipun dia belum pulih, dia masih mampu melakukan perjalanan melalui aliran ruang waktu yang bergejolak seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia bahkan tidak berubah menjadi wujud monsternya. Jika dia berubah menjadi wujud monsternya maka dia bisa langsung merobek kehampaan dan tidak perlu melalui banyak masalah. Tapi, Kundiman baru saja melarikan diri dan tidak dapat menahan konsumsi energi sebesar itu. Sufang meninggalkan roh primordial keduanya di Benteng Demon Down sehingga dia bisa melacak pergerakan ras iblis. Khususnya, pria iblis tampan itu akan segera melaporkan kembali kepadanya jika terjadi sesuatu. Dengan kemampuan roh primordial keduanya, hanya perlu beberapa saat untuk tiba. Kundiman dan Big Goblin yang keluar dari Monster Rising Cave segera mengambil pil gudang abadi Yin Yang dan memulihkan kekuatan mereka. Sufang tidak menunda. Dia memasuki alam transformasi wadah dan tiba pada formasi susunan. Tubuhnya hancur, berubah menjadi genangan darah. Pikirannya bergerak. Mayat iblis tanpa kepala muncul di atas genangan darah. Ini adalah pembangkit tenaga iblis yang telah menelan Wang Yuksian. Dia telah dibunuh oleh seorang master di bawah Sufang dan jenazahnya telah diambil oleh Sufang untuk memulihkan esensi hidupnya. Wang Yuksian, aku tidak mengenalmu tapi aku berhutang budi padamu. Sekarang, kamu telah ditelan oleh ras iblis dan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak hanya akan membunuh semua iblis di Benteng Demon Down tetapi saya juga akan membantu Anda menjaga Wang Yuzen. Saat Sufang memikirkan pengalaman pahit Wang Yuksian, dia menghela nafas dengan emosi. Dia bahkan lebih mengkhawatirkan perisuan Sin. Hatinya segera dipenuhi dengan urgensi. 1240 Seorang kultifator manusia seperti semut sepertimu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tidak akan lama lagi seluruh alam abadi akan menjadi wilayah ras iblisku. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh melepaskanku. Suara pria iblis itu tiba-tiba terdengar dari dalam mayat, masih tetap sombong seperti biasanya. Sufang tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata dengan iblis ini. Tanpa menunggu manusia iblis itu selesai berbicara, air darah membungkus mayat itu seperti ular, menariknya ke dalam air darah. Siapa-siapa-siapa? Mayat itu seperti balok es yang jatuh ke dalam air mendidih. Itu dengan cepat terkorosi oleh air darah, berubah menjadi air darah yang menyatu dengan laut darah mata air kuning. Pria iblis itu berteriak kesakitan dan kemudian terdiam. Bahkan jika tubuh fana dan roh primordialnya tidak dibelenggu, ia tetap tidak akan bisa lepas dari kemampuan menelan laut darah mata air kuning yang mengerikan. Mayat ini telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh iblis ini menggunakan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung energi kehidupan. Kemudian, ia menggunakan teknik penanaman untuk menelan budidaya, tubuh, dan esensi kehidupan Wang Yuksian. Selain itu, iblis ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat penatua agung. Saat ini, semua ini telah diubah menjadi nutrisi bagi Sufang untuk memulihkan esensi kehidupannya. Dalam sekejap, laut darah mata air kuning menyala dengan api kehidupan. Ia menderu dan mendidih seperti lautan yang mengamuk. Saat budidaya Lin Ming menerobos ke alam Feder Immortal, laut darah mata air kuning juga mengalami transformasi. Kemampuan menelannya telah meningkat pesat. Sekarang, ia bahkan tidak perlu menggunakan crucible transformation untuk menyatu dengan manusia iblis. Esensi kehidupan digunakan oleh Sufang untuk memulihkan esensi kehidupannya. Adapun energi iblis manusia iblis, diekstraksi oleh Sufang untuk mengembangkan metode budidaya ras iblis. Tidak ada sedikitpun yang terbuang. Pada saat yang sama, Sufang juga mengeluarkan pil gudang abadi yin yang dan pil lainnya dalam jumlah besar. Ada juga banyak benda spiritual yang dia gunakan untuk memurnikan crucible transformation menjadi cairan dan kemudian melemparkannya ke dalam air darah, di mana semuanya ditelan. Bagi seorang kultifator, tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Hu gelombang. Sufang terbang keluar dari crucible transformation. Meskipun tiga bulan budidaya adalah waktu yang singkat, dengan bantuan mayat pusat kekuatan ras iblis, esensi kehidupan yang dia konsumsi di benteng demon daun telah dikembalikan ke kondisi puncaknya. Rambutnya yang setengah putih dan wajahnya yang tua semuanya telah pulih. Goblin besar di bawah Sufang dan goblin besar di gua pemberi makan monster sudah akrab satu sama lain. Hari-hari ini, melihat perlakuan luar biasa dari Big Goblin di bawah Sufang, Big Goblin dari monster feeding cave menelan ludahnya. Saat Sufang muncul, goblin besar dari gua makan monster bergegas mendekat dan berteriak untuk bergabung dengan Sufang. Tentu saja, Sufang tidak mengikuti upacara. Dia meninggalkan belenggu di tubuh Big Goblin dan menyimpan semuanya di ruang harta karun daun miliknya. Mereka yang memiliki kekuatan yang sama dengan Big Goblin tertinggal di Void Das Cauldron. Mereka yang sedikit lebih lemah dikirim ke botol kaisar besar musim semi kuning dan menjadi komandan kecil. Melihat Leviathan yang masih duduk bersila, Sufang bertanya, Senior Leviathan, bagaimana kesembuhanmu? Leviathan membuka matanya, pupil matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Sebuah aura meletus dari tubuhnya, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berfluktuasi, memicu aliran udara kacau yang berputar di sekelilingnya. Saat ini, Leviathan tidak lagi berpenampilan seperti lelaki tua kurus. Sebaliknya, dia sehat dan bugar, seluruh tubuhnya dipenuhi energi kehidupan. Auranya sangat luas dan kosong, dan tubuhnya tampak menyatu dengan ruang dan waktu di sekitarnya, seolah dia bisa mengendalikannya. Saya sebagian besar sudah pulih, tetapi saya hampir selesai. Ayo pergi. Kebencian yang telah aku kumpulkan selama lebih dari seribu tahun akan dikembalikan kepada para bajingan iblis itu sepuluh kali lipat. Membunuh mereka semua. Leviathan memancarkan aura yang mendominasi, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kental. Su Fang memasuki ruang tubuh Leviathan. Monster itu menerobos ruang angkasa dan meninggalkan reruntuhan. Hu gelombang. Leviathan muncul dalam aliran udara yang bergejolak di atas benteng Demon Down, melepaskan Su Fang dari tubuhnya. Saat dia hendak bergegas menuju lorong pesona, Su Fang tiba-tiba berkata, Senior, ada terlalu banyak iblis. Selain itu, setidaknya ada tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang tak tertandingi. Tidak disarankan untuk menghadapi mereka secara langsung. Dari tiga pembangkit tenaga iblis tingkat kaisar abadi, penguasa mayat dan Leviathan masing-masing dapat menangani satu pembangkit tenaga iblis. Adapun gorp devil yang sangat besar itu, ia terjebak dalam celah pesona ruang waktu. Disinilah cermin suci primordius berguna. Hanya saja ada lebih dari seratus ribu setan dan penggarap jalur setan. Tidak ada kekurangan dari tetua agung yang galak seperti Soverein Bamo, dan di bawah mereka ada para elit ras iblis dan penggarap jalur iblis. Ada juga boneka iblis kuat dan iblis gorp yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Alis putih Leviathan terangkat, sedikit tidak puas. Dengan sifat ras monster yang liar dan penuh kekerasan, mereka secara alami akan membalas dendam dan membunuh sepuasnya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Saya meminta senior untuk terlebih dahulu menghancurkan saluran yang menghubungkan benteng Demon Down ke kehampaan luar. Bahkan jika pasukan iblis memasuki benteng Demon Down, mereka tidak akan dapat memasuki dunia abadi Divine Below untuk waktu yang singkat. Saya juga akan mengatur agar para master dan Big Goblin menciptakan kekacauan di benteng Demon Down dan menarik pusat kekuatan iblis. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan pintu keluar yang digunakan pasukan iblis dan membunuh iblis gorp yang mendukung celah pesona. Lalu, saya akan menemukan cara untuk membunuh pusat kekuatan iblis. Su Fang sudah merencanakan semuanya. Manusia benar-benar licik. Bagaimana ini bisa sama memuaskannya dengan membunuh? Tidak apa-apa, kami akan mengikuti pengaturanmu. Meskipun Leviathan tidak puas, dia tetap mengangguk setuju. Su Fang melepaskan semua master dan Big Goblin. Dia memberi Big Goblin misi untuk menghancurkan benteng Demon Down dan menciptakan kekacauan. Dia menyuruh penguasa Bamo dan tuan lainnya menyelamatkan para penggarap manusia yang belum ditanam oleh Raja Iblis. Setelah menyaksikan nasib menyedihkan Wang Yuksian, Su Fang tidak tahan jika kultifator manusia lainnya mengikuti jejaknya. Lebih penting lagi, semua pembudidaya manusia yang ditangkap oleh iblis adalah tuan. Dia bisa menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka di bawah komandonya untuk meningkatkan kekuatannya. Mengaum. Leviathan meledak dengan energi monster yang kaya. Tubuhnya membengkak dan berubah bentuk, menjelma menjadi wujud monsternya. Panjangnya lebih dari seribu kaki dan memiliki tubuh seperti ikan paus. Namun, ia memiliki sepasang sayap raksasa yang panjangnya lebih dari tiga ribu kaki. Dengan kepakan sayapnya yang lembut, badai arus ruang waktu yang kacau muncul. Itu langsung melewati sepuluh ribu meter dari kehampaan dan terjun ke bawah menuju benteng Demon Down. Dengan wujud monsternya, ia menembus pegunungan peruntuhan. Kemudian, ia melewati kerumunan setan dan penggarap jalur iblis, memicu badai arus ruang waktu. Tidak diketahui berapa banyak iblis dan penggarap jalur iblis yang dikirim terbang, tubuh mereka terkoyak dan darah berceceran. Kaisar monster Leviathan yang menakutkan. Su Fang tercengang. Monster Leviathan ini terlalu menakutkan. Aura jahatnya terlalu berat. Blue Feather King menghela nafas dari samping. Saya khawatir senior tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah kebencian di hatinya, serta kebanggaan tertinggi ras Leviathan, yang benar-benar meletus keluar. Monster Leviathan membantai, meninggalkan hujan darah. Pada saat iblis dan penggarap jalur iblis bereaksi, mereka telah mengeluarkan artefak iblis mereka dan meluncurkan kemampuan supernatural mereka. Monster Leviathan menerobos kehampaan dan terbang keluar dari benteng Demon Down. Saat ia tiba di udara, ia melepaskan kemampuan supernatural tertinggi yang menyebabkan ruang waktu jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran, menghancurkan formasi susunan pertahanan benteng Demon Down. Puluhan ribu master ras iblis mengejar monster Leviathan. Tapi, monster Leviathan melangkah ke dalam robekan spasial yang menuju ke benteng Demon Down dari luar. Tubuhnya yang sangat besar melonjak melalui aliran ruang waktu yang bergejolak, menyebabkan arus udara yang menakjubkan meletus. Arus ini berkumpul menjadi badai yang mengepul, menyebabkan aliran udara di robekan spasial menjadi semakin kacau. Formasi susunan yang dibuat oleh iblis mulai pecah, menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, aliran udara yang kacau di robekan spasial telah digerakkan secara menyeluruh oleh monster Leviathan. Jika ingin tenang dan stabil kembali, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan. Namun, monster Leviathan juga menghabiskan banyak energi. Menurut umur ras Leviathan, dia sekarang sama dengan manusia tua. Setelah disiksa oleh setan selama lebih dari seribu tahun, esensi hidupnya hampir mengering. Jika bukan karena pil langit abadi yin yang milik Sufang, dia akan mati dalam waktu seratus tahun. Namun, pil langit abadi yin yang tidak maha kuasa. Saat ini, monster Leviathan masih jauh dari mencapai kondisi puncaknya. Monster Leviathan sangat bersemangat. Kebencian yang menumpuk di hatinya telah dilampiaskan dan dia sangat gembira. Dia juga merasa berterima kasih kepada Sufang. Jika bukan karena Sufang, bahkan jika monster Leviathan binasa, dia akan direduksi menjadi bahan budidaya iblis. Bagi kaisar monster Leviathan yang liar dan sulit diatur, ini benar-benar tidak dapat ditoleransi, jadi bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada Sufang? Saat monster Leviathan membuat kekacauan di Benteng Demon Down, Sufang juga bergabung dengan roh primordial keduanya. Dia memasuki tubuh iblis tingkat rendah Ghost Spike, yang telah ditangkap oleh roh primordial keduanya, dan melonjak langsung menuju saluran pesona ruang waktu. Para Master Big Goblin bergegas menuju Benteng Demon Down, menciptakan kekacauan dan menyelamatkan para pembudidaya manusia. Penghalang antara dua alam luar telah dirobek oleh iblis gorp yang sangat besar. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, itu tidak mempesona, tapi juga sangat menakutkan. Itu seperti rahang monster yang mengangai yang bisa melahap segalanya. Namun, sebelum pesona tersebut distabilkan, turbulensi yang mencengangkan terus-menerus menyembur keluar dari pesona yang terkoyak, serta kekuatan kekacauan dan distorsi yang menakutkan. Tubuh iblis gorp setinggi seribu kaki dipenuhi bekas luka. Beberapa bekas luka itu sebesar ngarai di tanah, dan darah hitam terus-menerus mengalir keluar darinya. Tubuh iblis gorp ini mirip dengan artefak dao kelas atas biasa, namun tetap tidak mampu menahan kerusakan. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan di dalam celah itu. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi dengan tubuh fana yang kuat masuk, mereka masih akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Dua pembangkit tenaga iblis tingkat kaisar abadi, serta banyak master jalur iblis dan iblis, melepaskan energi iblis mereka dan membentuk segel. Ada juga beberapa yang mengaktifkan artefak iblis mereka untuk membantu iblis gorp pulih, menahan kekuatan aliran ruang yang bergejolak, dan menstabilkan jalurnya. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan waktu paling lama setengah bulan lagi agar jalur tersebut stabil. Monster kun telah meremehkan tekat dan kekuatan ras iblis. Ghost tab bercampur dengan kerumunan setan. Saat Sufang melihat ini, ia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Pergerakan dari benteng demon daun segera menyebabkan keributan di antara puluhan ribu iblis dan penggarap jalur iblis. Monster kun itulah yang lolos. Pria iblis tampan itu mengangkat alisnya, matanya bersinar dengan cahaya iblis yang tajam. Pria iblis parubaya itu juga mengerutkan kening. Monster kun dibelenggu oleh artefak iblis raja iblis kaisar, tetapi ia sebenarnya mampu melarikan diri. Sekarang setelah ia kembali, tampaknya ia telah pulih dengan baik. Ini agak merepotkan. Kemudian, kulit pria iblis tampan itu berubah. Ini buruk. Robekan spasial yang mengarah ke dunia abadi divine below telah dihancurkan oleh aliran energi monster kun yang bergejolak. Pria iblis parubaya itu dengan muram berkata, jalur pesona ruang waktu akan menjadi stabil dan pasukan akan segera tiba. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Chang, segera pergi dan taklukkan monster kun. Esensi kehidupan monster ini telah habis. Menundukkannya akan mudah. Kelaparan, kamu dan aku sama-sama utusan dari alam iblis, namun kamu berani memerintahku. Ras iblis selalu menghormati yang kuat. Yang kuat bahkan bisa menelan yang lemah sesuai keinginannya. Tokoh-tokoh ras iblis tingkat tinggi juga terus-menerus bertarung satu sama lain. Monster kun memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang, akan sulit untuk menundukkannya dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, semua kesalahan akan jatuh ke tangan pria iblis tampan itu. Segera setelah jalur pesona spasial stabil, pasukan ras iblis akan tiba. Manfaat membuka lorong dan menyambut tentara semuanya akan menjadi milik pembangkit tenaga iblis parubaya. Mata iblis tampan bernama, Chang, memancarkan cahaya dingin. Pria iblis parubaya itu dengan ketakutan berkata, kamu gagal merebut bidang dao kaisar iblis mata air kuning dan juga gagal mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Ini telah mempengaruhi rencana masa depan rasku dan kamu akan dihukum berat oleh ras iblis. Terlebih lagi, lukamu belum pulih dan kekuatanmu jauh lebih rendah dariku. Kualifikasi apa yang anda miliki agar sejajar dengan saya? Segera pergi dan hentikan monster kun dan tebus dirimu. Jika tidak, begitu tentara tiba, anda tahu apa konsekuensinya. Huh gelombang. Kelaparan menyebabkan lebih dari 10 ribu ras iblis dan penguasa jalur iblis kembali ke Benteng Demon Daun. Melihat ini, Su Fang merasa kecewa. Dia berharap pria iblis tampan itu akan tetap tinggal dan membunuhnya, menyelamatkan perisuan Xin dan merebut tungku hukuman Guntur. Namun kini, sepertinya semua harapannya pupus. Roh primordial kedua, bunuh. Su Fang mengirimkan perintah mengerikan kepada roh primordial keduanya.